Sampai diperkenalkan untuk pemohon yang hadir Terima kasih yang mulia, mohon izin kami mengenalkan dari pemohon yang hadir hari ini Alhamdulillah langsung hadir Bapak Haji Anis Rasid Baswedan PhD Bapak Dr. Honos Kausa Haji Muhammad Muhammad Iskandar Sebagai pasangan calon Dan Kapten Timnas Marskal Madya TNI Punawirawan Muhammad Sogi Serdana Sosial MM Sedangkan dari kami kuasa hukum hadir Bapak Dr. Herwi Dodo Ahmad Wakil Kamal Dr. Bambang Wijayanto Dr. Refli Harun Dr. Herman Kadir Dan Sugito Atmo SHMA Dan Pak Zaiduddin Paru SHMA Dan Zaid Musafi SHMA Dan terakhir saya sendiri Dr. Ari Yusuf Amir SHMA Terima kasih yang mulia Baik terima kasih Pak Ari Atas perkara ini Masih ada satu yang boleh dikenalkan katanya Oh maaf satu lagi Dr. Anang Zubaidi SHMA Saya akan tidak dikenalkan nanti Terima kasih Mohon maaf yang mulia Baik atas permohonan 01 ini 01 garis miring PHPU dan seterusnya 2024 ini Mahkamah juga sudah menerima permohonan pihak terkait Dan Mahkamah sudah mendiklir untuk menerima permohonan dimaksud Bolehkan ini supaya diperkenalkan pihak terkait yang hadir Terima kasih yang mulia Kami yang hadir pada kesempatan ini ada 14 orang Pertama saya sendiri Yusuf Isamahendra Yang kedua Profesor Dr. Oto Hasibuan Di sebelah saya ini Kemudian Dr. Fahri Bahmid Nomor 4 Maulana Bungaran Sebelah kiri saya ini Kemudian di belakang ada Profesor Dr. Oto Kornelis Kaligis Kemudian nomor 6 Dr. Khotman Paris Futapea Nomor 7 Sul Ahmad Main Aziz Nomor 8 Perensin Justasia Nomor 9 Rifai Kusumanegara Nomor 10 Dr. Nikolai Aprilindo Nomor 11 Nur Firdausi 12 Rehan Hudiana 13 Sordame Purba 14 Yakub Putra Anababan Sedangkan pemohon prinsipal Oh Yakub Putra Hasibuan Mohon maaf Pemohon prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini Baik terima kasih Bro Bukan pemohon Dari bawah seluruh nanti dari KPU termohon Sebagai penutup tadi pembukaannya Banyak pemohon Silahkan Bapak Waslu yang hadir Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Selamat sejahtera Hadir dari Bapak Waslu Saya Rahmat Bagja Atau Bapak Waslu Samping kiri Bapak Toto Hariono Anggota Bapak Wasweri Samping kiri lagi Ibu Loli Suhenti Demikian yang mulia Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Baik dari termohon silakan Terima kasih yang mulia Assalamualaikum Wr. Wb Hadir langsung pada sidang pagi ini Prinsipal Bapak Asyid Masyari Ketua KPU Dan beliau ingin menyampaikan langsung Anggota-anggota KPU yang hadir Yang mulia Assalamualaikum Wr. Wb Yang mulia majelis Prinsipal hadir Mas Idam Halik Mas Yulianto Sudrajat Mas Agus Mela Sanggota KPU Dan saya sendiri Hasyid Masyari Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dilanjutkan yang mulia Untuk kuasa hukum yang hadir Ada Pak Zahru Arkom Bapak Muhammad Ruliandi Bapak Imam Munandar Bapak Muhtar Said Bapak Wildan Sokoya Bapak Edo Irmansyah Dan saya sendiri Hiftil Alim Yang mulia Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Baik Sebelum kita Melangkah ke agenda persenangan Pada pagi hari ini Untuk pihak terkait Tanpa Prinsipal Kuasa hukumnya ada 14 ya Prof. Yisril 14 orang yang mulia Tanpa kehadiran Prinsipal Baik Jadi kalau kita sepakat Bahwa sebenarnya kan 12 plus 2 Tapi kalau kemudian Hari ini kita terima Seperti itu Kedepan Kalau memang Tidak ada Prinsipal Kemudian bisa Digantikan dengan Kuasa hukum Sepakat ya Baik Agenda persenangan pada Pagi hari ini adalah Yang utama untuk Penyampaian pokok-pokok Permohonan Yang nanti akan Disampaikan oleh Kuasa hukum Permohon Atau mungkin dari Prinsipal Tapi perlu diingatkan oleh Makamah bahwa Jurubicara untuk Masing-masing pihak Dibatasi hanya Dua orang Boleh berganti Ketika agenda Persenangan Sudah lain Kalau masih tetap Agendanya sama Tetap hanya Dua orang Misalnya Pada pemeriksaan Saksi nanti Saksi yang pertama Jurubicara yang Dua pertama Mungkin lelah Atau capek Pengen diganti Silahkan Tapi tetap Batasannya maksimal Dua Itu Ilustrasinya Baik Silahkan Untuk Pemohon Apakah langsung pada pokok Atau ada sesuatu dulu Yang mau disampaikan Sepanjang Untuk Sebelum pokok Tidak lebih dari Lima atau Sepuluh menit Kami mohon izin Untuk lebih dahulu Dari Prinsipal pemohon Langsung menyampaikan Silahkan Sepanjang waktunya Tidak lebih Sepuluh menit Silahkan Terima kasih yang mulia Dimimbat boleh Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Hari ini Adalah sebuah momen yang sangat penting Dalam sejarah kita Kami berdiri dengan penuh Penuh rasa hormat Di depan Mahkamah Konstitusi Untuk menyampaikan Sebuah situasi yang Mendesak dan kritis Serta memerlukan Pertimbangan mendalam Dan keputusan yang bijaksana Bangsa dan negara kita ini Sedang berada Di dalam titik krusial Sebuah persimpangan Yang akan menentukan Arah masa depan kita Apakah Kita akan melanjutkan Perjalanan kita Menuju kedewasaan Sebagai sebuah negara Demokrasi yang matang Ataukah Kita akan membiarkan diri Tergelincir kembali Ke bayang-bayang Era sebelum reformasi Yang justru Kita hendak jauhi Kita dihadapkan Pada pertanyaan-pertanyaan Fundamental yang menentukan Apakah Republik Indonesia Yang kita cintai ini Akan menjadi negara Yang menghargai Dan memperjuangkan konstitusi Sebagai pilar tertinggi Demokrasi kita Atau rule of law Apakah Kita akan mereduksi Konstitusi menjadi Sekedar alat Untuk pelangganan Kekuasaan Tanpa pengawasan Rule by law Kita harus memutuskan Apakah kita akan menjadi Negara yang mengakui Dan menghormati Hak setiap individu Untuk menentukan pikiran Dan menyuarakan pilihannya Secara bebas dan independen Yang merupakan esensi Dan demokrasi Atau kita justru Berpaling Dari prinsip tersebut Dan memilih Dimana suara oligarki Diberi prevalensi Mengesampingkan Kesejahteraan umum Dan mengabaikan Kebeningan penasional Yang lebih luas Ini adalah saat Dimana kita harus Menentukan komitmen kita Terhadap nilai-nilai demokrasi Kedaulatan hukum Hak asasi manusia Ini adalah waktu Untuk menunjukkan Bahwa Indonesia Adalah bangsa yang besar Bangsa yang besar Bangsa yang besar Bukan hanya dalam aspek Wilayah Bukan hanya aspek Populasi Bukan hanya aspek Angka-angka ekonomi Tapi juga bangsa yang besar Karena kebijaksanaannya Karena keberaniannya Karena integritasnya Di dalam menegakkan demokrasi Dan konstitusi Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Sejak zaman Prakemerdekaan Bangsa dan negara kita Telah menapaki Berbagai persimpangan Krusial Yang menentukan Arah dan nasib Bangsa Indonesia Tidak semua Keputusan-keputusan Yang dibuat Adalah keputusan yang tepat Sebagian adalah Keputusan yang tidak tepat Dan itu dicatat Di dalam sejarah kita Semua yang terlibat Dicatat Sebagai bagian Dari perjalanan sejarah Indonesia Karena itu Saat yang berharga ini Kita juga dihadapkan Pada kenyataan yang sama Peristiwa yang sedang berlangsung Hari-hari ini Akan menjadi bagian dari catatan Sejarah perjalanan Republik kita Sebagaimana perjuangan kita Sejak prakemerdekaan Ini adalah saatnya bagi kita Di persimpangan yang kritis ini Untuk mengambil pelajaran Dari sejarah Berdiri dengan keberanian moral Dan intelektual Untuk menentukan Masa depan kita Dengan keputusan yang akan Memperkuat fondasi demokrasi Memperkuat fondasi Keadilan di dalam negara kita Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Kita telah menyaksikan Berjalannya satu babak penting Dalam demokrasi kita Bulan lalu Yaitu proses pemilihan umum Yang angka suaranya Telah diumumkan secara resmi Oleh Komisi Pemilihan Umum Tapi perlu kami garis bawahi Dan kita semua sadari Bahwa angka suara Tak mutlak Menentukan kualitas Dari demokrasi Tak selotomatis Mencerminkan Kualitas secara keseluruhan Setiap tahapan proses pemilihan Mulai dari persiapan awal Hingga pengumuman Haruslah konsisten Dengan prinsip-prinsip Kebebasan Kejujuran Keadilan Dan prinsip-prinsip ini Bukan formalitas Ini bukan sekedar ada di teks Tapi ini fondasi esensial Yang harus dijaga Untuk membangun dan memelihara Sistem demokrasi yang sehat Yang stabil Dan yang berkelanjutan Pemilihan umum yang bebas Jujur, adil Adalah pilar Yang memberi legitimasi kuat Pada pemerintahan yang terpilih Yang bisa membawa Kepercayaan publik Serta memperkuat Pondasi institusi pemerintahan Tanpa itu Legitimasi Kredibilitas di pemerintahan yang terpilih Akan diragukan Lebih jauh lagi Pemilihan yang dijalankan Secara bebas Secara jujur dan adil Adalah sesungguhnya Pengakuan Atas hak dasar Setiap warga negara Dalam menentukan arah Dan masa depan Negara mereka sendiri Ini adalah Wujud tertinggi Dari kedaulatan rakyat Dimana setiap suara Dapat disampaikan Dan dihitung Tanpa tekanan Tanpa ancaman Tanpa iming-iming imbalan Pertanyaannya Apakah Bill Press 2024 kemarin Telah dijalankan Secara Bebas Jujur dan adil Izinkan kami menyampaikan Jawabnya Tidak Yang terjadilah sebaliknya Dan ini terpampang Secara nyata Di hadapan kita semua Kita menyaksikan Dengan keprihatinan Mendalam Serangkaian penyimpangan Yang telah mencoreng Integritas proses demokrasi kita Mulai dari awalnya Independensi Yang seharusnya menjadi Pilar utama Dalam penyelenggaran Pemilu Telah tergerus Akibat intervensi Kekuasaan Yang tidak seharusnya terjadi Di antara penyimpangan Yang kita saksikan Adalah Penggunaan Institusi negara Untuk memenangkan Salah satu calon Yang secara eksplisit Tidak memenuhi Kriteria yang ditetapkan Terdapat pula Praktek yang meresahkan Dimana Aparat daerah Mengalami tekanan Bahkan diberikan imbalan Untuk mempengaruhi Arah pilihan politik Serta penyalahgunaan Bantuan-bantuan Dari negara Bantuan sosial Yang sejatinya Diperuntukkan Untuk kesehatan rakyat Malah dijadikan Sebagai alat transaksional Untuk memenangkan Salah satu calon Bahkan Intervensi ini Sempat merambah Hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi Yang seharusnya Berperan sebagai Jenderal Benteng Pertahanan terakhir Mengragakan Prinsip-prinsip Demokrasi Terancam oleh Intervensi Maka Pondasi Negara kita Pondasi Demokrasi kita Berada dalam Bahaya yang nyata Lebih jauh lagi Skala penyimpangan ini Tidak pernah kita lihat Sebelumnya Yang mulia Kita pernah menyaksikan Penyimpangan seperti ini Di skala yang kecil Pilkada Populasi kecil Tapi dalam skala yang amat besar Dan lintas sektor Baru kali ini Kita semua menyaksikan Karena itulah Nanti Ijinkan Kami nanti Melalui tim hukum nasional Dan tim nas amin Akan menyampaikan Seluruh argumen Dan bukti-buktinya Atas penyimpangan Dan pelanggaran Kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini Kami Waktunya dua menit lagi Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati Kami muliakan Apa yang kita saksikan ini Bukanlah peristiwa biasa Ini adalah titik klimaks Terus buah proses yang panjang Penggerogotan Atas demokrasi Dimana Praktek-praktek Intervensi Dan Ketaatan pada Tata kelola pemerintahan Secara pelan-pelan Tergerus Oleh karena itu Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Di hadapan yang mulia Kini terbentang Satu momen Paling krusial Dalam perjalanan Demokrasi kita Di pundak yang mulia Terpikul Tanggung jawab yang amat besar Untuk menentukan Arah masa depan Demokrasi kita Apakah Kita akan Melangkah Dalam persimpangan Jalan ini Menjadi sebuah Republik Dengan rule of law Atau rule by law Demokrasi yang makin matang Atau kemunduran yang sulit Untuk diluruskan Di tahun-tahun ke depan Bila kita tidak melakukan Koreksi saat ini Maka akan menjadi Presiden ke depan Di setiap pemilihan Di berbagai tingkat Bila kita tidak melakukan Koreksi Maka Praktek yang terjadi Kemarin Akan dianggap Sebagai kenormalan Dan menjadi kebiasaan Lalu menjadi budaya Dan akhirnya menjadi Karakter bangsa Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan rasa hormat Dan penuh harap Mohon Peristiwa ini Jangan dibiarkan Melewat Tanpa dikoreksi Rakyat Indonesia Menunggu dengan penuh perhatian Dan kami Titipkan semua ini Kepada Mahkamah Konstitusi Yang berani Independen Untuk menegakkan keadilan Dengan penuh pertimbangan Kami mendukung Yang mulia Untuk tidak membiarkan Demokrasi ini Terkikis Oleh kepentingan Kekuasaan yang sempit Tidak membiarkan Cita-cita reformasi Yang telah lama Berjuang Diperjuangkan menjadi sia-sia Tindakan Dan keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Jadwal pemilihan Kepala Daerah Serentak Serta keputusan Penghapusan Pasal Pencemaran Nama Baik Telah memberikan Kepada kami Harapan Bahwa independensi Keberanian Ketegasan Dalam menegakkan keadilan Hadir kembali Di Mahkamah Konstitusi ini Kami mohon Kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan Untuk menerapkan Kebijaksanaan Dan keadilan Dalam setiap Keputusan Perkara yang kami ajukan Menjadi penjaga Yang teguh Atas nilai demokrasi Dan memastikan Bahwa Konstitusi Tetap menjadi Panduan utama Dalam membangun Masa depan bangsa Yang lebih adil Dan sejahtera Semoga Sejarah mencatat Dan menjadi saksi Atas dedikasi Dan komitmen Yang mulia Untuk mempertahankan Integritas Dan martabat Demokrasi Dan konstitusi kita Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang kami muliakan Harapan besar Dan tinggi itu Kami titipkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Melanjutkan Melanjut Ya Dari kuasa Dari permohonan Siapa jurubicara hari ini Pak Ari CS Kami mohon izin Untuk membacakan ini Resume ini Secara bergantian Yang mulia Hanya dua orang Yang diperbolehkan Jurubicara Untuk berbicara Ternasuk penyampaian Pokok-pokok permohonan Mohon izin Kalau boleh ditambah Yang mulia Kena cukup agak banyak Lagi puasa Nanti akan kami Belakuan sama Pihar lain Seperti itu Oh baik Silahkan Baik Yang mulia Baik Yang mulia Kami akan menyampaikan Ringkasan permohonan Persilisian Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Kami akan Sampaikan Diikuti dengan PPT Dan video Yang kami tayangkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Buat kita semua Yang mulia Ketua Dan segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum kami Menyampaikan Permohonan ini Ijinan kami Membacakan Satu ayat Aturan Yang dipasang Pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harpat Yang terjemahannya Berbunyi Wahai Orang-orang Yang beriman Jadilah kamu Penegak keadilan Dan saksi Karena Allah Walaupun Kesaksian itu Memberatkan dirimu sendiri Ibu bapakmu Atau kerabatmu Maka Janganlah kamu Mengikuti Hawa nafsu Karena ingin Menyimpang Dari kebenaran Anissa 135 Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Kami Kuasa Hukum Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 Anies Rasid Baswedan Dan Muhammad Inskandar Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional Dalam pemilu Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Sepanjang Diktum ke-1 Selanjutnya disebut Dengan SKKPU 360 2024 Dengan urayan Sistematika Sebagai berikut Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemilu secara Unipersal Adalah sarana Kontestasi Dalam negara Demokrasi Yang terikat Dengan prinsip Nilai Azaz Etika Dan norma Konstitusi Pemilu bukan Ajang Tarung bebas Yang boleh Menghalalkan Segala cara Begitupun di Indonesia Pemilu secara Konstitusional Harus dilaksanakan Dengan azaz langsung Umum Bebas Dan rahasia Serta Jujur Dan adil Sebagaimana Diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 45 Pelanggaran Terhadap Azaz-azaz tersebut Berarti Pelanggaran serius Terhadap Norma Konstitusi Azaz bebas Dimaknai Bahwa Pemilih Menggunakan Suaranya Secara Bebas Berdasarkan Hati Norani Tidak Boleh Ada Intervensi Dan Intimidasi Dalam Bentuk Apapun Azaz Rahasia Berarti Pilihan Pemilih Tidak Bisa Diketahui Pihal Lain Sehingga Hasil Pemilu Tidak Dapat Diprediksi Sementara Azaz Jujur Mensyaratkan Bahwa Penyelenggaran Pemilu Tidak Boleh Ada Kecurangan Dan Rekayasa Sedangkan Azaz Adil Bermakna Bahwa Negara Dengan Seluruh Sumber Dayanya Tidak Boleh Bertindak Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Proses Penyelenggaran Pemilu Yang Tahat Azaz Dan Prinsip Tersebut Akan Menjadi Indikator Hitam Putinya Peradaban Demokrasi Sebuah Bangsa Termasuk Kita Indonesia Sayangnya Dalam Praktik Proses Penyelenggaran Pemilu Di Indonesia Khususnya Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Ini Justru Dinyatakan Banyak Pihak Berlangsung Dengan Penuh Kecurangan Yang Melibatkan Presiden Joko Widodo Dan Penyelenggaran Negara Lainnya Keterlibatan Presiden Joko Widodo Untuk Memenangkan Anak Kandungnya Menjadi Perhatian Internasional Hal Ini Terlihat Dari Penyataan Anggota Komite HAM Center For Civil And Political CCPR PBB Bakri Wali NDIA Ia Menyatakan Bahwa Presiden Joko Widodo Terlibat Mengkondisikan Pemilu Sehingga Mengakibatkan Pemilu 2024 Berlangsung Tidak Netral Yang Merusak Ajas Jujur Dan Adil Sebagaimana Ditentukan Pasal 22E Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 Tiga Hal Penting Yang Menjadi Perhatian Serius Dari Bakri Wali NDIA Yang Pertama Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Selanjutnya Kami sebut Mahkamah Mengenai Perubahan Sarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Yang Diubah Di Menit Terakhir Pendaftaran Capres Cawapres Sehingga Anak Presiden Yang Belum Berumur 40 Tahun Dapat Ikut Pencalonan Kedua Bakri Juga Memertanyakan Apa Langkah Yang Diterapkan Untuk Memastikan Semua Pejabat Pejabat Negara Termasuk Presiden Tidak Bisa Memberi Pengaruh Perlebihan Terhadap Pemilu Yang Ketiga Bakri Juga Bertanya Apakah Pemerintah Indonesia Sudah Menggelar Penyelidikan Guna Mengusut Kecerigaan Intervensi Pemilu Tersebut Penyataan Bakri Di Atas Sejalan Dengan Pendapat Syarabic Yang Menyatakan Pemilu Di Beberapa Negara Dibayangi Malpraktek Atau Manipulasi Untuk Kepentingan Peseorangan Ataupun Partai Politik Dengan Mengakibatkan Kepentingan Umum Bentuk Malpraktek Dalam Pemilu Menurut Syarabic Dapat Dikompokkan Dalam Tiga Jenis Yaini Manipulasi Terhadap Peratuan Pendung Undangan Pemilu Manipulasi Pilihan Pemilih Yang Bertujuan Untuk Mengarahkan Atau Mengubah Pilihan Pemilih Dengan Cara-cara Yang Manipulatif Dan Ketiga Manipulasi Terhadap Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Hingga Pemilu Berakhir Ketiga Jenis Malpraktek Tersebut Secara Sempurna Justru Terjadi Dalam Penyelenggaran Pilpres 2024 Malpraktek Pilpres 2024 Berawal Dari Ambisi Presiden Joko Widodo Untuk Melanggangkan Kekuasaannya Ada Tiga Tahapan Yang Dijalankan Oleh Presiden Joko Widodo Untuk Memuluskan Kepentingannya Tahap Pertama Melalui Wacana Jabatan Presiden Selama Tiga Periode Dengan Berbagai Instrumen Lalu Tahap Pertama Gagal Karena Ditentang Oleh Banyak Pihak Selanjutnya Joko Widodo Melancarkan Tahap Kedua Berupa Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Gagal Yang Selanjutnya Melancarkan Tahapan Dengan Menunjuk Calon Pengganti Sebagai Tahap Ketiga Tahap Ini Sudah Dan Sedang Dijalankan Melpartek PIPES 2024 Untuk Melancarkan Tahap Ketiga Terjadi Sejak Awal Tahapan Penyelenggaran Pemilu Dimulai Dari Ketidak Netralnya Presiden Joko Widodo Saat Menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisi Komisioner Dan Badan Pengawas PIP Dan Efisien Penempatan Figur Yang Memiliki Konflik Kepenjangan Tersebut Sedari Awal Menyebabkan Integritas Penyelenggaran Pemilu Telah Dinodai Dan Menyebabkan Integritas Lembaga Penyelenggaran Pemilu KPU Bawaslu Dan DKPP Didelegitimasi Dan Dirusak Sehingga Berada Di titik Memalukan Konflik Kepenjangan Tersebut Dilarang Sebagaimana Ketentuan Pasal 5 Angka 4 Dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Penempatan Orang-Orang Presiden Atau All Presiden Men Dalam Lembaga Penyelenggaran Pemilu Baik KPU Bawaslu Dan DKPP Selain Memperlihatkan Tindakan Yang Tidak Jujur Dan Tidak Adil Juga Memperlihatkan Betapa Tidak Profesionalnya Presiden Dalam Mengelola Negara Dan Semua Hal Itu Juga Bertentangan Dengan Azaz Dan Prinsip Penyelenggaran Pemilu Selain Menempatkan Orang Presiden Dalam Menyeleksi Penyelenggaran Pemilu Presiden Joko Widodo Juga Memanfaatkan Para Pembantunya Di Kabinet Dan Aparatur Kekuasaan Lainnya Untuk Menggerakkan Jajaran Birokasi Pejabat Kepala Daerah Kepolisian Dan Tentara Nasional Indonesia Hingga Aparat Pemerintah Di level Terendah Seperti Kepala Desa Dan Perangkat Desa Mereka Dikoptasi Dan Yang Merupakan Anak Dari Presiden Joko Widodo Keseluruhan Tindakan Aparat Dan Aparatur Di atas Menyebabkan Terjadinya The Violent Of Election Dan Pada Tingkat Yang Paling Mengenaskan Telah Memicu Terjadinya Brutality Democratic Proses Pada Situasi Tersebut Program Dan Kebijakan Pemerintah Dibajak Uang Negara Disalahgunakan Secara Melawan Hukum Untuk Kepentingan Pasangan Calon Capres Dan Wapres Dalam Pipres 2004 Yang Terafiliasi Kepentingan Presiden Joko Widodo Bahkan Pada Situasi Yang Paling Buruk Terjadi Tiga Hal Yaitu Pertama Seluruh Alat Negara Yang Punya Otoritas Melakukan Kontrol Dan Penegakan Hukum Lululantak Karena Dirumpukan Diruntuhkan Dan Dirusak Sehingga Tidak Dapat Menyelenggaran Tugas Dan Kewajipannya Kedua Penyelenggaran Pemilihan Dikendalikan Dan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Kekuasaan Serta Ketiga Partai Politik Sebagai Instrumen Penting Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Jalannya Kekuasaan Presiden Diperangkap Dijinakan Diancam Dengan Kriminalisasi Kasus Hukum Sehingga Menjadi Tidak Independen Tidak Akuntabel Dan Tidak Efesien Sehingga Tidak Dapat Secara Optimal Menjalankan Kewenangannya Mensikapi Tragedi Dalam Proses Elektoral Di Atas Negara Memiliki Peradilan Konstitusi Untuk Menegakkan Supremasi Konstitusi Yang Dicabi Oleh Perilaku Curang Dan Menyimpang Fungsi Tersebut Diperankan Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution Hal Ini Didasarkan Kepada Pasal 24 C Undang Atas 45 Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 29 Ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 47 4 Ayat 1 Undang Undang Pemilu Berdasarkan Orang Diatas Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa Dan Memutus Persilisian Tentang Hasil Pemilihan Umum Diberikannya Kewenangan Bagi Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Persilisian Tentang Hasil Pemilu Bertujuan Untuk Menegaskan Indonesia Sebagai Negara Hukum Negara Hukum Mengandung Pengertian Bahwa Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Negara Didasarkan Pada Hukum Dan Konstitusi Peristiwa Fakta Dan Bukti-bukti Pada Poin 9 Sampai 13 Diatas Hadir Secara Faktual Intensif Terkendali Dan Terorganisir Nyat Ngeris Tanpa Jedah Di Dalam Proses Penyelenggaran Pemilu 2024 Keseluruhan Problema Yang terjadi Dalam Setiap Proses Penyelenggaran Pemilu 2024 Ini Tersaji Dan Dihadirkan Di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Sesuai Permohonan Hasil Pemilihan Umum Yang Kami Ajukan Setiap Hakim Konstitusi Secara Pribadi Dan Masing-masing Mempunyai Tanggungjawab Bukan Alang Kepalang Megah Dan Agung Yang Kelak Dipastikan Akan Direkam Pada Catatan Dalam Cetak Biru Jejak Digital Sejarah Dan Peradaban Bangsa Pada Persidangan Mahkamah Atas Kasus PHPU Pilpres Publik Akan Menilai Dan Menyakini Apakah Mahkamah Sebagai Pengawal Konstitusi Akan Memeriksa Dan Memutus Perkara Dengan Memperhatikan Secara Sungguh-sungguh Unsur Paling Substantif Dalam Proses Pemilihan Umum Yaitu Berupa Ditegakkannya Azaz Dan Prinsip Di dalam Proses Eleksion Dan Demokrasi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Hanya Sekedar Memeriksa Sengketa Hasil Suara Saja Dalilnya Sangat Jelas Hasil Suara Pilpres Yang Dipengaruhi Oleh Proses Penyelenggaran Pilpres Yang Mengabaikan Azaz Dan Prinsip Pemilu Maka Dipastikan Akan Memproduksi Hasil Kecurangan Result Never Betrayed Its Proses Kecurangan Dan Pelanggaran Pemilu Yang Melibatkan Penyelenggaran Negara Dan Penyelenggaran Pemilu Sangat Berpengaruh Terhadap Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Pengitungan Suara Bagi Masing-Masing Pasangan Calon Karena Itu Mahkamah Konstitusi Memiliki Kewenangan Untuk Memutus Eq Aq Bono Yang Diartikan Sebagai Permohonan Kepada Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-Adilnya Apabila Hakim Mempunyai Pendapat Lain Karena Sifatnya Sebagai Peradilan Konstitusi Mahkamah Tidak Boleh Membiarkan Aturan-aturan Keadilan Prosedural Atau Prosedural Justice Memasung Dan Mengesampingkan Keadilan Substantif Substantif Justice Karena Fakta-fakta Hukum Telah Nyata Merupakan Pelanggaran Konstitusi Khususnya Pasal 22E Ayat 1 Undang 1945 Yang Mengharuskan Pemilu Dilakukan Secara Demokratis Dan Tidak Melanggar Ajas-ajas Pemilihan Umum Yang Persifat Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Jujur Dan Adil Satu Prinsip Hukum Dan Keadilan Yang Dianud Secara Universal Menyatakan Bahwa Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Sendiri Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan Oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Dengan Demikian Tidak Satupun Pasangan Calon Pemilihan Presiden Yang Boleh Diuntungkan Dalam Perolehan Suara Akibat Terjadinya Pelanggaran Konstitusi Prinsip Keadilan Dalam Penyelenggaran Pemilihan Presiden Mahkamah Perlu Menciptakan Terobosan Guna Memajukan Demokrasi Dan Melepaskan Diri Dari Kebiasaan Praktik Pelanggaran Terukur Seperti Pekara Aku Sejak Putusan Mahkamah Nomor 55 PUU 17 2019 Tanggal 26 Februari 2020 Khususnya Super Grab 3.15.1 Yang Diambil Ali Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Nomor 85 PUU 20 2022 Tanggal 29 September 2022 Pada Super Grab 3.19 Halaman 39 40 Mahkamah Menegaskan Berdasarkan Pertimbangan Hukum Tersebut Dengan Menggunakan Original Inten Perubahan Undang 1945 Mahkamah Telah Menegaskan Bahwa Tidak Terdapat Lagi Perbedaan Rezim Pemilihan Selanjutnya Pada Super 3.19 Putusan Nomor 85 PUU 20 2022 Tanggal 29 Desember 2022 Halaman 40 Mahkamah Menegaskan Menimbang Bahwa Tapsir Atas Undang-Undang 45 Yang Tidak Lagi Membedakan Antara Pemilihan Umum Nasional Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Sistematis Berakibat Pula Pada Perubahan Penapsiran Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Diatur Dalam Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tiket Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Salah Satunya Memutus Perserisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Selanjutnya Makna Konstitusional Yang Demikian Diturunkan Dalam Berbagai Undang-Undang Yang Terkait Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Norma Demikian Pada Akhirnya Harus Dipahami Bahwa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Yang Diatur Terdiri Dari Pemilu Untuk Memilih Presiden Memilih Anggota DPR Memilih Anggota DPD Memilih Anggota DPRD Baik Provinsi Kabupaten Maupun Kota Serta Memilih Kepala DPR Provinsi Kabupaten Maupun Kota Izin Dilanjutkan Yang Mulia Silahkan Waktunya Secara Kumulatif 90 Menit Pak Ari Dan Pak Bambang Iya Terima kasih Majelis Hakim Karena Perubahan Pembacaan Maka Mohon Izin Untuk Membaca Lebih Perlahan Mudah-mudahan Bisa Menjelaskan Semuanya Majelis Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan Berdasarkan Pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Dalam Putusan Nomor Nomor 55 Tahun 2019 Tahun 2019 Dan Putusan Nomor 85 Tahun 29 September 2022 Maka Tidak Lagi Tahun 29 September 2022 Maka Tidak Lagi Yang Tahun 29 September 2022 Pada Dasarnya Di halaman 7 Sekarang Praktek Beracara Di Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Serta Di Negara-negara Di Dunia Mempunyai Dan Memperlihatkan Dasar Fundamental Yang Paradigmatik Sama Mahkamah Konstitusi Mempunyai Otoritas Untuk Menegakkan Keadilan Bukan Sekedar Penegakan Hukum Menegakkan Hak Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia Serta Menjamin Dilakukannya Safeguard Of Democracy Bukan Sekedar Sengketa Hasil Soala Oleh karena Itu Mahkamah Konstitusi Dipastikan Akan Membatalkan Hasil Proses Pemilihan Yang Didapatkan Dari Penyalahgunaan Kehunangan Presiden Kekuasaan Dan Penyelenggara Pemilu Serta Pelanggaran Dan Kecurangan Yang Berat Dan Akut Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilpres Hal ini Dapat Dikonfirmasi Yaitu Antara Lain Satu Pertama Mahkamah Konstitusi Austria Pada Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi Austria Telah Membatalkan Terpilihnya Alexander Van der Bellen Sebagai Presiden Karena Terbukti Melakukan Kecurangan Yaitu Dengan Melakukan Pengiriman Surat Melalui Pos Yang Dilakukan Oleh Orang Alexander Sehingga Ada Manipulasi Yang Cukup Tinggi Disitu Kedua Mahkamah Agung Kenya Tahun 2017 Mahkamah Agung Ini Menganulir Kemenangan Presiden Petahana Uhuru Kenyata Kenyata Karena Pemerintah Pusat Terbukti Mematikan Listrik Di Basis Pendukung Odinga Pada Hari Pemungutan Suara Ketiga Mahkamah Agung Maladewa Mahkamah Agung Ini Membatalkan Hasil Pemilu Karena Ada 5.623 Orang Tidak Memiliki Hak Pilih Di Antaranya Orang Yang Meninggal Pemilih Di Bawah Umur Dan Pemilih Yang Menggunakan Identitas Palsu Tapi Mereka Justru Bisa Ikut Pemilu Keempat Mahkamah Agung Ukrania Mahkamah 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 Memutus Diadakannya Pemilu Ulang Karena Terbukti Pemerintah Ukrania Melakukan Intervensi Dalam Proses Pemilu Saya lanjutkan Ke Halaman 7 Poin Maaf Bisa langsung Kedudukan Hukum Pak Pembang Pelanggaran Terukur Dan Pelanggaran Pengelanggaran Yang Secara Kualitatif Menguntungkan Pasangan Calon 02 Namun Sebaliknya Merugikan Pemohon Hasil Pemilu Berdasarkan Rekapitulasi Yang Ditetapkan KPU Melalui SKKPU Dikemukakan Urutan Perolehan Suara Tidak Kami Bacakan Hasil Perhitungan Suara Untuk 02 Di Atas Diperoleh Dengan Cara Yang Melanggar Azaz Pemilu Dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Bebas Jujur Dan Adil Tiga Azaz Itu Dilanggar Secara Serius Oleh Mesin Kekuasaan Mulai Dari Pelibatan Lembaga Kepresidenan Dukungan Presiden Joko Widodo Pelumpuhan Independensi Penyelenggar Pemilu Manipulasi Aturan Persyaratan Pencalonan Pengerahan Aparatur Negara Dan Penyalahgunaan Anggaran Negara Yang disalahgunakan Untuk Menggerakkan Mesin Pemenangan Paslon 02 Yang Calon Wakil Presidannya Secara jelas Adalah Anak Kandung Dari Presiden Joko Widodo Fakta Fakta Hukum Bahwa Dukungan Presiden Joko Widodo Dapat Dimarai Sebagai Manifestasi Dari Sikap Dan Perilaku Patronasi Yang Mensugesti Peran Para menteri Di kabinetnya Untuk memberikan Dukungan Terbuka Dan Disebagiannya Bahkan Ikut terlibat Secara intensif Di dalam Kampanye Untuk Mendukung Putranya Sebagai calon Wakil Presiden Patronasi Presiden Tersebut Mensugesti Menteri Kabinet Dan Menggerakkan Dan Mengaitkan Program-program Kementerian Yang Ditujukan Untuk Menarik Dukungan Dari Pemilih Agar Pemilih Pasangan Agar Memilih Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dimana Anaknya Presiden Menjadi Calon Wakil Presiden Dan Tindakan Diatas Adalah Pelanggaran Atas Pemilu Dan Prinsip Penyelenggaran Pemilu Semuanya Dapat Dikualifikasi Dan Dikategori Sebagai Election Fraud Tindak Kecurangan Dan Pelanggaran Pemilu Dukungan Presiden Jokowi Memerupakan Penggelontoran Berupa Penggelontoran Dan Pengalokasian Sejumlah Dana Dengan Tujuan Pemenangan Paslon 02 Bisa Dikualifikasi Sebagai Pork Barrel Politics Tindakan Presiden Jokowi Itu Dapat Dikualifikasi Sebagai Penyimpangan Dana Insentif Negara Untuk Publik Yang Digunakan Sebagai Transaksi Politik Pemilu Dan Ditujukan Untuk Memeruhi Pemilih Tindakan Tidak Nekral Presiden Jokowi Dodo Telah Terbukti Menguntungkan Calam Tentu Dengan Melonjaknya Suara Paslon 02 Secara Drastis Setelah Mengelalui Operasi Pengerahan Sumber Daya Negara Sebelum Agustus 2023 Prabowo Subianto Menurut Survei Berkisar Di angka 24,6% Oktober 2023 Di saat Dipasangkan Dengan putar Presiden Joko Widodo Suara Pasangan tersebut Naik Di atas 30% Dan Melejit Sampir Di angka 51,8% Pada Bulan Februari 2024 Sebelum Memungutakan Suara Dengan Menyandingkan Survei Ada di Capture Dengan Menyandingkan Survei Antara Sebelum Dan Sesudah Adanya Intervensi Kekuasaan Terdapat Kenaikan Tidak Wajar Sebesar 34% Hanya Dalam Kurun Waktu 5 Bulan Terhitung Sejak Oktober 2023 Sampai Dengan Februari 2024 Ini Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Menunjukkan Ada Intensi Kecurangan Yang Dahsyat Pelanggaran Berupa Pelibatan Lembaga Kepresidenan Untuk Kepentingan Part Solo 02 Nampak Dan Terbukti Dari Kampanye Tersebulbung Oleh Presiden Jokowi Dalam Berbagai Kunjungannya Ini Nanti Akan Kami Jelaskan Di Bagian Lain Yang Disertai Dengan Pembagian Bansos Di Vrosinsi Yang Menjadi Area Operasi Adalah Wilayah Dimana Prabowo Subianto Ternyata Memperoleh Suara Rendah Pada Pemilih 2014 Dan 2019 Dengan Sasaran Pemilih Diperkirkan 27 Juta Ini Juga Nanti Akan Kami Jelaskan Caption Tapi Sebagai Informasi Itu Di Daerah Yang Paling Bawah Itu Adalah Kunjungan Pak Jokowi Bodong Yang Paling Bawah Di Jawa Tengah Ada 1 2 3 4 Lebih Dari 15 Dan Di Daerah Daerah Itu Bansos Luar Biasa Intervensi Dan Kenaikan Perolehan Angka Paslon 02 Juga Luar Biasa Jadi Berdasarkan Riset Ini Dapat Ditentukan Bahwa Intervensi Bansos Penggunaan Aparat Negara Itu Mempengaruhi Peningkatan Suara Nanti PPT-nya Ini Dibagi Untuk Hakim Dan Juga Para Pia Ya Pak Kami Akan Serahkan Semuanya Setelah Presentasi Ini Di Halaman Selanjutnya Majelis Halaman 13 Itu Juga Hasil Survei Pak Prabowo Beberapa Tahun Coba Tolong Jelaskan Disitu Ada Kenaikan Kenaikan Yang Luar Biasa Setelah Kunjungan Kunjungan Dari Pak Jokowi Ke Beberapa Tempat Di Beberapa Daerah Kalau Kita Mencoba Mengkategorisir Angka Pak Prabowo Di 2014 Di 2019 Dan Di 2024 Dimana Intervensi Intervensi Kekuasaan Terjadi Maka Terjadi Lonjakan Yang Luar Biasa Sekali Saya Kecil Sekali Majelis Saya Tidak Baca Yang Di Depan Saya Mau Kasih Contoh Angka Mohon Maaf Oke Tolong Dibesarkan Lagi Kepulauan Talawut Sulawesi Utara Di Tahun 2014 Pencapaian Pak Prabowo Hanya 21,91% Di Tahun 2019 Jeblok Menjadi 9,0% Tapi Di Tahun 2024 Menjadi 75,39% Itu Artinya Incredible Terjadi Penaikan 66,38% Dan Kami Meyakini Angka Itu Terjadi Bukan Karena Kehebatan Pemilih Dalam Memilih Calon Terbaiknya Tapi Ada Intervensi Yang Luar Biasa Terhadap Bansos Dari Bansos Kunjungan Kunjungan Dan Sebagian Aparatur Serta The All of The Presidents Men Itu Yang Terjadi Dan Kami Yakini Kami Lanjutkan Majelis Saya Masuk Ke Halaman 14 Sekarang Terjadi Pengkhianatan Terhadap Konstitusi Dan Pelanggaran Azaz Bebas Jujur Dan Adil KPU Termohon Secara Sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon Di Nomor Urdua Secara Tidak Sah Dan Melanggar Hukum Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada Saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Atau PKPU 19 Tahun 2023 Tidak Memenuhi Syarat Proses Pendaftaran Gibran Tidak Sah Karena Komisioner KPU Menerima Dan Memverifikasi Berkas Pendaftaran Calon Gibran Tanpa Lebih Dulu Merevisi PKPU 19 Tahun 2023 Putusan DKPP Yang dibacakan Di saat Pemungutan Suara Tinggal Menyisakan Beberapa Hari Ya ini Diputus Tanggal 5 Februari Sedangkan Pemungutan Suara 14 Februari Merupakan Peristiwa Hukum Yang spesifik Dalam Pemilu Presiden 2024 Yang Belum Pernah Terjadi Sepanjang Sejarah Penyelenggara Pemilu Kondisi Spesifik Ini Belum Diantisipasi Dalam Peraturan Perundangan Tentang Pemilihan Presiden Inkasu Undang Undang Pemilu Sehingga Dalam hal Peristiwa Hukum Tersebut Dilaporkan Dan Dibohon Keadilannya Kepada Bawas Dipastikan Akan Dinyatakan Lewat Waktu Penyelesaian Kondisi Spesifik Demikian Masih Mungkin Dilakukan Melalui Peradilan Persilisaan Sehasil Karena Tahapan Pilpres 2024 Belum Selesai Karena Belum Ditetapkan Pasangan Calon Terpilih Dan Belum Dilakukan Pelantikan Sebagai Tahap Terakhir Tahapan Akhir Pemilu Terlebih Lagi Karena Kondisi Spesifik Sedemikian Menyebabkan Adanya Ketidak Pastian Hukum Dalam Penyelesaian Tahapan Pemilihan Presiden Arguminasi Ini Berdasarkan Pada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 135 Tahun 2021 Yang Menetapkan Posisi Kasus Tidak Sama Persis Namun Rasio Desendinya Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Aku Relevan Untuk Dijadikan Dasar Dan Memeriksa Dan Mengadili Perkara Dalam Permohonan Adapun Mengenai Hal Mengadili Secara Substansif Peristiwa Hukum Yang Spesifik Tersebut Pemohon Menyampaikan Fakta Hukum Secara Notor Feiten Diketahui Publik Yaitu Sebagai Berikut Saya tidak bacakan semuanya Ada beberapa majelis Itu di halaman 15 Yang pertama Pendaftaran bakal calon presiden Dan wakil presiden Dibuka 19 Oktober Sampai 25 Oktober Ada putusan mahkamah Nomor 90 Itu Tanggal 17 Oktober Jadi Hanya berada Jarak Dua hari Pas Keputusan mahkamah Dibacakan Termohon Tidak segera Mengubah Maksudnya MK-MK Tidak segera Mengubah Syarat calon Dengan usia Boleh di bawah 40 tahun Sepanjang telah Pernah Atau sedang Menjadi kepala daerah Termohon Tidak segera Menetapkan PKPU Perubahan Syarat calon Terima justru Membuat surat edaran Kepada partai politik Serta pemilu Partai politik Pemilu Partai politik Peserta pemilu Yang mempunyai hak Untuk mengejukan Pasangan calon Bahwa Calon presiden Dan wakil presiden Bahwa terdapat Perubahan syarat Usia 40 tahun Terus juga Tindakan-tindakan Terpohon Itu ternyata Melanggar prosedur Yang dikonfir Masih dari Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang penetapan Pasangan calon Dan seterusnya Maka Menurut kami Seharusnya Permohon Tidak dapat Menerima Pendaftaran bakal calon Yang belum berusia 40 tahun Inkasu Bakal calon presiden Putra Joko Widodo Yang berpasangan Dengan Prabowo Sudianto Saya lanjutkan Di halaman selanjutnya Tindakan menerima Pendaftaran Gibran Sebagai Secara melawan Prosedur Merupakan salah satu Bentuk Pelanggaran terukur Tentang pelanggaran Terukur Mahkamah Dalam berbagai putusan Persilisian hasil Pemilu Kepala daerah Mempertimbangkan Sebagai Pelanggaran Yang tidak dapat Ditolerir Dan diberi sanksi Pembatalan Sebagai peserta Pemilihan Ada beberapa putusan Mahkamah Yang mendiskualifikasi Calon pemenang Dalam Kontestasi Pemilihan umum Kepala daerah Yang diterbukti Tidak Memenuhi syarat Hal ini dapat Dikumungkan Sebagai berikut Ada empat Pertama Putusan Disqualifikasi Calon Bupati E.D.R.D. Dabi Dari pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor satu Karena apa? Karena tidak lagi Memenuhi syarat Sebagai pasangan calon Peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Melalui putusan tersebut Mahkamah Menyatakan Memerintahkan KPU Yalimo Menyelenggarakan Kembali Pemungutan Suara ulang Di seluruh TPS Dengan terlebih Terlebih dahulu Mengganti Saudara E.D.R.D. Dabi Nomor dua Adalah putusan 132 Tahun 2020 Atas pemilihan Umum Kepala daerah Di Kabupaten Bovendigul Pada putusan itu MK Mendisqualifikasi Pasangan calon Atas nama Yusak Yalimo Dan Jakob Waremba Atas dasar Calon Bupati tersebut Ternyata tidak Mempunuhi syarat Jedha lima tahun Dari bebas Murninya Mantan Terpidana Korupsi MK Kemudian Memerintahkan Pemungutan Suara ulang Di seluruh TPS Tanpa Diikuti Oleh Pasangan calon Tersebut Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Bengkulu Nomor 57 Tahun 2008 MK Mendiskualifikasi Pasangan calon Dirwan Mahmud Dan Hartawan Karena melakukan Pelanggaran Terukur Yakni Tidak memenuhi syarat Calon Kepala daerah Sama halnya Dengan putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2010 MK pun Mendiskualifikasi Pasangan calon Karena melakukan Pelanggaran terukur Yakni tidak memenuhi Syarat Calon Mahkamah Dalam putusannya Nomor 85 Tahun 2022 Ada di Bukti V5 Telah menegaskan Tidak terdapat Perbedaan Rezim Rezim Pemilihan Antara pemilihan Umum kepala daerah Dengan pemilihan Umum legislatif Dan presiden Sehingga adalah Tepat Menurut kami Jika MK Memutuskan Diskualifikasi Gibran Karena adanya Kondisi spesifik Yang sama Dengan Perkara-perkara Sengketa Pemilihan Kada Yang tadi Disebutkan di atas Oleh karena Paslon 02 Terbukti Melakukan Pelanggaran terukur Tidak memenuhi syarat Calon Dan Terdidiskualifikasi Disqualifikasi Maga Agar hak Konstitusional Pemilih Yang telah Mencoblos Paslon 02 Tersebut Tidak hilang Dan hangus sia-sia Maka Beralasan hukum Untuk Memberikan Kesempatan ulang Kepada para pemilih tersebut Menggunakan Hak pilihnya Dengan benar Melalui Pemutaan suara ulang Pemohon Memohon Kepada MK Agar Memerintahkan Termohon Untuk melakukan PSU Yang hanya Diikuti Oleh Pasangan calon Yang tidak melakukan Pelanggaran terukur Dan spesifik tadi Dalam hal ini Mohon Dan pasangan calon Nomor urut tiga Bagian yang lainnya Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Karena intervensi Kekuasaan Lumpuhnya independensi Penyelenggara Pemilu Yang terjadi saat ini Merupakan bagian Dari skenario Presiden Joko Widodo Untuk melanggengkan Kekuasaannya Tindakan ini dimulai Saat Presiden Joko Widodo Menunjuk dan mengangkat Tim seleksi KPU Dan Bawaslu Pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo Telah melanggar Ketentuan pasal Akuo Pasalnya ada di YNB Saya tidak sebutkan Dengan memilih Dan mengangkat Anggota Tim seleksi KPU Dan Bawaslu Yang komposisinya Empat orang Ternyata unsur Pemerintah Yaitu Yudi Ardian Toro Kantor Kepala Staff Presiden Bahtiar Kementerian Dalam Negeri Edward Omar Sharif Hirej Wakil Menteri Hukum Dan HAM Dan Pungki Indarti Komisi Kepolisian Nasional Berangkat Dari seleksi Bermasalah Praktek curang Dan pembelian Pemilu Oleh termohon Antara lain Saya lanjutkan di halam selanjutnya Kecurangan Dan pelanggan Oleh termohon Saat verifikasi Partai politik Jadi termohon Melakukan kecurangan Pada saat Verifikasi Faktual Dengan Memerintahkan Penjelenggara Pemilu Di tingkat Provinsi Hingga Kabupaten Kota Untuk Memanipulasi Hasil Verifikasi Dengan Tujuan Untuk Meloloskan Partai Politik Tertentu Menjadi Peserta Pemilu 2024 Kasus Kasus Manipulasi Verifikasi Partai Politik Calon Ini Bahkan Sudah Disidangkan Oleh DKPP Ditemukan Hubungan Khusus Dan Personal Antara Ketua KPU Hasim Asyari Dengan Ketua Umum Partai Politik Republik Partai Politik Republik Satu Hasna ini Sebagai Salah Satu Partai Calon Peserta Pemilu Hubungan Khusus Itu Terungkap Di dalam Persidangan DKPP Dan Ketua KPU Hasim Asyari Atas Perbuatan Tersebut Dijatukan Sanksi Peringanan Keras Terakhir Oleh DKPP Termohon Bertindak Tidak Netral Saat Menerima Pendaftaran Dan Menetapkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Calon Wakil Presiden Karena Syarat Usianya Tidak Memenuhi 40 Tahun Bagaimana Dengan Bawaslu Tindakan Tidak Netral Juga Dilakukan Oleh Bawaslu Bawaslu Tidak Memproses Secara Profesional Tindakan Wakil Menteri Desa Yang Mengumpulkan Orang Untuk Menggulang Dukungan Kepada Calon Pasangan Prabowo Gibran Sampai Dengan Perbuatan Jajaran Menteri Pertahanan Yang Memanfaatkan Fasilitas Kementerian Pertahanan Untuk Mengkampanyekan Prabowo Gibran Nanti Buktinya Kami akan Serahkan Dan Detailnya Ini Tindakan Tindakan Ada Beberapa Tindakan Yang lainnya Adalah Poin Ketiga Di Halaman 18 Bawaslu Juga Melakukan Pelanggaran Netralitas Dengan Tidak Melakukan Pengawasan Aktif Berupa Identifikasi Strip Penelitian Dugaan Pelanggaran Termohon Karena Meloloskan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Calon Presiden Calon Wakil Presiden Sebagai Temuan Pengelanggaran Pemilu Padahal Hal demikian Merupakan Tugas Bawaslu Apalagi Di dalam Salah satu Cross Eksaminasi Di DKPP Ternyata Belum Ada Berita Acara Yang Dikonfirmasi Oleh Bawaslu Tentang Proses Pendaftaran Itu Dan Ada Tindakan Yang Tidak Bertanggung Jawab Dari Bawaslu Mengenai Hal itu Saya Akan Lanjutkan Lagi Di Poin Selanjutnya Langsung Di Halaman 20 21 20 21 Soal Nepotisme Paslon 02 Menggunakan Lembaga Kepresidenan Nepotisme Paslon 02 Dengan Menggunakan Lembaga Kepresidenan Bukan Sesuatu Yang Kebetulan Dan Terjadi Begitu Saja Nepotisme Ini Terjadi Sebagai Dampak Ikutan Dari Ambisi Presiden Jokowi Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Nanti Akan Ada Flowchart Yang Menjelaskan Oh Ya Ini Ada Flowchart Yang Kami Jelaskan Saya Akan Singkat Saya Tidak Membacakan Jadi Saya Publik Mengetahui Karena Ini Fakta Noto Pertama Kali Akan Menambah Periode Masa Jabatan Presiden Instrumennya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Pembantu Jokowi Itu terjadi Mulai Maret 22 Dan Ada Pengarahan Aparatur Desa Untuk Tiga Kali Masa Jabatan Presiden Ini Gagal Usaha Yang kedua Adalah Memperbanjang Masa Jabatan Ada Instrumen Dan Framing Yang berkali Dilakukan Melalui Media Melalui Wacana Dari Para Menterinya Itu November 2022 Jadi Setelah Maret Upaya yang pertama gagal Masuk upaya yang kedua Ini pun melakukan Kegagalan Dan kita Sekarang Sedang dalam Periode ketiga Menentukan Presiden Berikutnya Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Jadi Instrumennya adalah Menurut pendapat kami Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 Dilanjutkan dengan Mengendalikan Penyelenggara Pemilu Mengkooptasi Alat-alat Kekuasaan Negara Menjinakkan Partai Politik Dan ini Yang mengakibatkan Setelah yang tadi Prinsipal kami sudah Mengamukakan Ada konsekuensi Indonesia Sekarang Ada di Persimpangan Jalan Apakah Kekuasaan Pemilihan Presiden Akan tetap Berada di Tangan Rakyat Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Terjemahan Seperti itu Atau Pemilihan Presiden Justru Ditentukan Oleh Presiden Sebelumnya Perpanjangan Masa jabatan Presiden Digularkan Ini detail Informasinya Oleh Menteri Koordinatur Kemartiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Luhut Mengaku Ide tersebut Berasal dari Big Data Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sesuai 110 Juta Dan kemudian Selain Menteri Luhut Ada juga Menteri Bahlil Lah Dalia Yang mengungkapkan Persoalan yang sama Atas Wacana tersebut Atlas Wacana tersebut Terlihat perbedaan Sikap Presiden Jokowi Yang awalnya Seakan-akan Menolak Wacana Dimaksud Pernyataan Di 2019 Tapi kemudian Menyatakan Hal demikian Sebagai bagian Dari Demokrasi Itu Pernyataan Tahun 2022 Sikap Inkonsistensi Ini menunjukkan Adanya motif Yang sungguh Sangat Terang Benderang Dari Presiden Jokowi Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Selain tidak Tegas terhadap Berbagai upaya Menteri yang Secara nyata Menabrak Konstitusi Upaya Pelanggengkan Kekuasaan Oleh Presiden Jokowi Juga terbaca Dengan sangat Terang Setelah Beliau Menyatakan Dengan Tegas Akan Campur Tangan Dengan Cowe-cawe Dalam Pemilu 2024 Pernyataan Tersebut Disampaikan Pada saat Bertemu Dengan Para pemimpin Redaksi Media Serta Konten Kreator Pada 29 Mei 2023 Pernyataan Presiden Jokowi Di atas Berat Kaitannya Dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu Oleh Almas Sakip Biru Yang Menyoal Sarat Usia Capres Dan Cawapres Yang Diajukan Pada Tanggal 2 Agustus 2023 Ada Dua fakta Yang dapat Digunakan Untuk membaca Hubungan Antara Dua Peristiwa Ini Yaitu Peristiwa Pertama Posita Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu Oleh Almas Sebenarnya Tertuang Dalam Pertusan Nomor Secara Eksplisit Menyatakan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Sosok Potensial Yang Menjadi Bakal Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Lebih Lanjut Almas Dalam Permohonan Pengujian Pasal 19169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu Menyatakan Sebagai Pengagum Gibran Raka Buming Raka Dengan Demikian Peristiwa Pernyataan Presiden Jokowi Akan Cawai-caai Dalam Pemilu Dengan Permohonan Almas Adalah Satu Rangkaian Yang Saling Terkait Dan Tidak Berjalan Sendiri Hal Ini Terlebih Lagi Tidak Lama Setelah Itu Ada Putusan Nomor 90 Dan Kemudian Dilanjutkan Gibran Raka Buming Raka Resmi Mendaftar Sebagai Pasangan Calon Sebagai Penyelenggara Negara Padahal Presiden Terikat Dengan Sumpah Jabatannya Yang Diucapkan Saat Dilantik Undang Dasar Mohon izin Menyebutkan Ini Karena Ini Sangat Penting Demi Allah Begitu Kata Sumpah Jabatannya Demi Allah Saya Bersumpah Akan Memenuhi Kewajiban Sebagai Presiden Republik Indonesia Dengan Sebaik Baiknya Dan Seadil Adilnya Memegang Teguh Undang Undang Dasar Dan Menjalankan Undang Undang Dan Setelah Dengan Seluruh Seluruh Serta Berbakti Untuk Nusa Kepada Nusa Dan Bangsa Fransas Bersumpah Akan Memenuhi Kewajibannya Dengan Sebaik Baiknya Dan Seadil Adilnya Mengandung Arti Bahwa Presiden Harus Berada Di Atas Dan Untuk Semua Kelompok Dan Golongan Berlaku Yang Seadil Adilnya Dalam Konteks Penyelenggaran Pemilu Harus Dimaknai Bahwa Presiden Akan Bertindak Netral Tidak Memihak Serta Tidak Bertindak Untuk Menguntungkan Salah satu Pasangan Calon Atau Merugikan Pasangan Salon Lainnya Sikap Netral Serta Penyelenggaran Sikap Netral Presiden Serta Penyelenggaran Negara Lainnya Juga Merupakan Amanat Undang Undang Pemilu Yang di Pasal 26 Ayat 2 Undang Undang Pemilu Majelis Saya tidak Bacakan Selanjutnya Ada juga Pengangkatan Penjabat Kepala Derah Yang Masif Sebentar Pak Kalau Sekiran Capek Mungkin bisa Ditambah Satu Dan nanti Kami Berlakukan Sama Untuk Pihak Yang Lain Terima kasih Majelis Memang Lelah Majelis Tapi Apa Artinya Kelelahan Karena Kami Harus Menegakkan Aturan Demokrasi Selurus Selurusnya Ya Sudah Penambahan Itu saja Yang Yang Terima 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 Nanti Teman Teman Saya Akan Membacakan Ini Ada Poin Empat Huruf A Itu Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Yang Dilakukan Pemerintah Itu Ternyata Tidak Memenuhi Standar Yang Ditentukan Oleh Putusan MK Majelis Yaitu Petusan MK Nomor 55 Undang Undang Tahun 2019 Dengan Putusan MK Nomor 67 Menurut Putusan Di Atas Ada Tiga Indikator Penting Ditunjuknya Penjabat Kepala Daerah Baik Penjabat Gubernur Bupati Dan Wali Kota Satu Pemerintah Harus Menerbitkan Peraturan Pelaksana Sebagai Tindak Lanjut Pasal 201 Dari Undang Undang Nomor 1 2019 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sehingga Tersedia Mekanisme Dan Persyaratan Yang Terukur Dan Jelas Bahwa Pengecian Pejabat Negara Tersebut Mengabaikan Menurut Kami Prinsip Prinsip Demokrasi Dan Sekaligus Memberikan Jaminan Bagi Masyarakat Bahwa Mekanisme Pengesian Tersebut Penjabat Berlangsung Terbuga Transparan Dan Accountable Dan Yang Kedua Indikator Yang Sangat Penting Sesuai Dengan Aspirasi Daerah Karena Ternyata Nanti Akan Dijelaskan Dalam Pengamatan Kami Aspirasi Daerah Tidak Penuh Penuhnya Diakomodasi Yang Ketiga Pemberian Kewenangan Penjabat Kepada Daerah Dalam Masa Transisi Menuju Pekada Serentak Serta Secara Nasional Yang Sama Dengan Kepala Daerah Definitif Jadi Juga Diberikan Kewenangan Yang Sama Dengan Kepala Daerah Terhadap Para Penjabat Daerah Ini Jadi Alih-alih Seharusnya Terbit Peraturan Pemerintah Yang Justru Terbit Majelis Hakim Justru Peraturan Menteri Darum Negeri Nomor Empat Tahun 2023 Yang Digunakan Untuk Menggantikan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Bukan Termasuk Peraturan Pelaksana Undang-Undang Berdasarkan Masal 1 Angka 5 Yang Juga Penting Untuk Dikemukakan Adalah Pengabayan Terhadap Perintah Putusan MK Tersebut Telah Menyebabkan Proses Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Berlangsung Tidak Demokratis Dan Sangat Struktural Dimana Pemerintah Pusat Menjadi Pengendali Segala Tindak Tanduk Kepala Daerah Dan Ini Bisa Dibuktikan Terakhir Dalam Kasus Di Aceh Tiba-tiba Gubernur Aceh Dicopot Karena Di Aceh 02 Kalah Sehingga Mudah Bagi Kepala Daerah Menjadi Alat Politik Pemerintah Pusat Terutama Ketika Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ada Peta Yang Kami Kemukakan Di halaman 25 Majelis Saya Melanjutkan Di huruf E Sebagaimana Diketahui Jumlah Provinsi Yang Dipimpin Oleh Pejabat Gubernur Hingga November 2023 Itu Sebanyak 20 Prevensi 20 Provinsi Dengan 57.000 Desa Di Dalamnya Yang Memiliki Ekevalon Populasinya Adalah Kalau Dikaitkan Dengan DPT 140 657 540 Pemilih Dari total Jumlah Pemilihnya 204 Juta Sekian Sekian Di sepuluh Indonesia Jadi Para penjabat Yang diberikan Jabatan Secara melawan Hukum Melalui Peraturan Presiden Itu Sebanyak 68,68 Persen Berdasarkan Data tersebut Dapat Dilihat Bahwa Terdapat Potensi Ratusan Juta Suara Pemilih Yang rawan Dicurangi Secara Terstruktur Melalui Kebijakan Maupun Tindakan Yang diduga Dilakukan Oleh Pejabat Kepala Daerah Ini ada Petas Barannya Majelis Ini ada Petas Barannya Saya baca Yang sebelah Kiri Saja Kalau Petas Baran Ini Dikaitkan Dengan Keunggulan Itu Akan Ada Angka Yang menarik Di sebelah Kanan Nomor 2 Sumatera Selatan Unggul 69,47% Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Data Yang Sudah Kami Bukakan Sebelumnya Itu Akan Kelihatan Sekali Ini Bukan Seorang Yang memilih Karena Memang Punya Kompetensi Dan Lain Tapi Ada Masalah Nomor 8 Di Kalimantan Barat Unggulnya 61,05% Di Kalimantan Timur 69% Ini Luar Biasa Di Sulawesi Barat Unggul 65,4% Di Gorontalo Unggul 65,24% Di Sulawesi Tenggara Unggul 71,11% Di NTT Unggul 61% Yang Saya Sebut Semua Itu Adalah Yang Di Atas 60% Kalau 40,50% Itu Banyak Ini Yang Luar Biasa Banyak Di Papua Pegunungan Tengah Papua 64,56% Pak Jiris Hakim Juga Ada Kami Jelaskan Di Halaman 26 Penjabat Kepala Daerah Menggerakkan Struktur Di Bawahnya Saya Lanjutkan Mohon Maaf Yang Saya Tidak Bacakan Bagian Ini Saya Lanjutkan Keterlibatan Aparat Negara Untuk Memenangkan Paslon 02 Majelis Ini Ada Hal Yang Menarik Yang Perlu Dikemukakan Awalnya Presiden Menyalah Gunakan Fasilitas Negara Yang Menyatakan Bahwa Dirinya Mendapatkan Informasi Dari Komunitas Intelijen Mengenai Surveillance Partai Politik Itu tanggal 16 September 2003 Timbul Pertanyaan Dalam Kapasitas Apa Presiden Joko Widodo Menggunakan BIN Untuk Mengetahui Data Survei Dan Arah Partai Politik Apakah Sebagai Kepala Pemerintahan Pelaku Politik Atau Yang Terafiliasi Dengan Kepentingan Cawon Selain Menggunakan BIN Sebagai Upaya Untuk Memenangkan Konsistasi Presiden Jokowi Juga Ternyata Menggerakkan Atau Setidak Membiarkan Beberapa Anggota Menteri Kabinet Terlibat Dalam Kampanye Paslon 02 Serta Pejabat Negara Lainnya Saya Akan Sebut Beberapa Saja Karena Cukup Banyak Menteri Yang Terlibat Disitu Saya Masuk Di Poin Tiga Menteri Koordinator Halaman 28 Arlangga Hartato Melakukan Dugaan Politisasi Bansos Kepada Warga Mandalika Menteri Luhut Binsar Panjaitan Memberikan Dukungannya Kepada Prabowo Paslon 02 Di Berbagai Media Dan Platform Media Sosial Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Yang Menampungi Gibran Kampanye Di Papua Pada Hari Jumat 26 Januari Bahlil Mendirikan Selain itu Bahlil Juga Mendirikan Gerakan Relawan Untuk Mendukung Paslon 02 Menteri Erick Thohir Tidak Pernah Melakukan Cuti Maupun Mundur Dari Jabatannya Selaku Menteri Walaupun Terbukti Melakukan Serangkaian Kampanye Menteri Agama Yakut Khalil Homas Yang Menyatakan Siap Memberikan Tambahan Suara 4% Untuk Pasangan Calon Nomor 02 Gibran Prabowo Gibran Dan Memberikan Pengarahan Terhadap Penyuluh Agama Di seluruh Indonesia Menteri Pertanian Amran Sulaiman Dia Duga Mengerahkan Bimbingan Teknis Ke berbagai Daerah Untuk Menggalang Dukungan Menteri Komunikasi Yang Juga Ketua Umum Projo Budi Arya Sitiade Menggalang Dukungan 02 Menteri Perundir Srian Juga Melakukan Penggalangan Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni Pada Media Sosial Pribadinya Mempolitisasi Program Pemerintah Dengan Membagikan Sertifikat PTSL Dan Wakaf Kepada Masyarakat Dengan Memberikan Dukungan Selamat Prabowo Gibran Begitupun Dengan Pejabat Pejabat Lainnya Saya Lanjut ke Halaman 29 Itu ada Pengarahan Kepala Desa Majelis Disitu Detail Sekali Saya Akan Baca Salah Satunya Saja Kepala Desa Memiliki Nilai Tawar Yang Sangat Tinggi Untuk Memengaruhi Pilihan Masyarakat Karena Mengelola Dana Desa Dan Berbagai Program Sentral Lainnya Pemerintah Ternyata Telah Mengganggarkan Dana Sebesar 70 Triliun Pada Tahun 2023 APBN 2023 Berdasarkan Data Menteri Keuangan Jumlah Tersebut Meningkat 3,0% Dibandingkan Outlook 2022 Sebesar 67,9% Jumlah Dana Desa Dianggarkan Tersebut Setara Dengan 2,28% Artinya Target Belanjanya Sekitar 3,60 61 Triliun Dana Tersebut Lalu Akan Dibagi Rata Sehingga Setiap Desa Bisa Mendapatkan 1 Milihan Pertahun Selain Mengelola Dana Desa Pemerintah Desa Juga Mengelola Beberapa Program Dari Pemerintah Pusat Seperti Kartu Sehat Kartu Dan Lain-lainnya Terus Ada Juga Pelanggaran Atas Netralitas Diatas Juga Dipertegas Dengan Beberapa Bukti Di Lapangan Majelis Ini Ada Peta Yang Menurut saya Menarik Ini Peta Ini Peta Organisasi Kepala Desa Yang Tidak Netral Itu Disitu Ada Yang Di DPP PPDI Sumater Selatan Ini Contoh Saja Cukup Merata Semuanya Sepuluh Desa Jumlah Pemilihnya Sekian PAB PDSI Jawa Barat Jumlah Anggota Sekian Jumlah Pemilihnya Sekian Banyak Begitupun Di Jawa Tengah Begitupun Di Sumatera Sulawesi Selatan Jadi Ada Begitu Banyak Sementara Itu Semuanya Ini Kepala Desa Ini Nanti Berkaitan Dengan Bantuan Sosial Dan Lain-lainnya Waktunya Masih 30 Minit Lagi Setelah Bagian Saya Nanti Majelis Yang Kami Muliakan Intervensi Kemahkamah Konstitusi Patut Diduga Ada Menteri Yang Secara Sengaja Melakukan Intervensi Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Pada Saat Memeriksa Perkara Nomor 90 Tahun 2023 Inilah Yang Merupakan Awal Dari Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Prinsip Konstitusi Yang Secara Nyata Diperlihatkan Tidak Hanya Oleh Presiden Namun Juga Lembaga Penegak Hukum Lainnya Presiden Kabulnya Putusan MK Nomor 90 Tersebut Di atas Membuat Mahkamah Marwahnya Tercoreng Karena Pelanggaran Etik Yang dilakukan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Tidak Pernah Terjadi Di seluruh Mahkamah Konstitusi Lainnya Di seluruh Dunia Dan Itu Merupakan Pelanggaran Yang syarat Dengan Conflict Of Interest Hal Ini Terkonfirmasi Dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 MK MKL 11 2023 Yang Menyatakan Anwar Usman Dalam Memeriksa Dan Mengabulkan Perkara Dimaksud Terbukti Melanggar Etik Karena Adanya Konflik Kepentingan Sebentar Majelis Sudah tulisan Yang sudah Saya siapkan Oke Saya lanjutkan Saja Ini Yang penting Bagian ini Majelis Soal Penyalahgunaan Bansos Mohon Peta Soal Bansosnya Disiapkan Penyalahgunaan Bansos Dengan Melanggar Undang-Undang APBN Dan dampaknya Bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Pelaksanaan Pilpres 2024 Juga Diwarnai Kecurangan Dalam Skala Yang Masif Yang Melanggar Konstitusional Yang Melanggar Prinsip-prinsip Konstitusional Yaitu Prinsip-prinsip Konstitusi Yaitu Pemilu Yang Jujur Dan Adil Terbukti Dari Kebijakan Presiden Mempermainkan Anggaran Negara Untuk Menggelontorkan Bansos Secara Jor-joran Dengan Dalam Membeli Suara Pemilih Bagi Kepentingan Elektoral Pasangan 02 Yang Notabene Adalah Anaknya Sendiri Dalam hal Ini Calon Wakil Kebijakan Ini Dalam Praktiknya Melibatkan Struktur Pemerintahan Dari Atas Sampai Kebawah Pada Level Puncak Kekuasaan Praktik Curang Ini Diperankan Langsung Oleh Presiden Jokowi Dodo Dengan Membagikan Bansos Di Setiap Kunjungannya Ke Daerah-daerah Di setiap Kunjungan Ke Daerah Sembari Kampanye Terselubung Itu Sementara Di level Kementerian Penyaluran Bansos Melibatkan Kementerian Yang Menterinya Berasal Dari Partai Pendukung Paslon 02 Dan Sama Sekali Tidak Melibatkan Kementerian Sosial Yang Seharusnya Membidangi Penganggaran Dan Penyaluran Bansos Perilaku Tak Beradab Dalam Tanda Petik Membilih Suara Pemilih Tersebut Diawali Dengan Niat Jahat Dan Perencanaan Matang Segera Setelah Terbitnya Putusan MK02 Presiden Jokowi Menekan Kementerian Keuangan Untuk Mengalusikan Anggaran Sosial Dalam Jumlah Yang Fantastis Ada Datanya Saya Ingin Menjelaskan Disini Majelis Ini Adalah Dana Bantuan Sosial 208 2019 Kalau Dibandingkan Antara Pemilih 2019 Pada Saat Itu Situasinya Sangat Tengan Dan Dengan Pemilu 2024 Itu Akan Ada Dana Sekitar Naiknya Luar biasa Sekali Itu Naiknya Bisa Sampai 180 Triliun Kalau Kita Bandingkan Dalam Masa Pandemi Itu Ada Angka 498 Triliun 2024 Itu Tidak Ada Masa Pandemi Tapi Kemungkinan Luar biasa Sekali Dan Dibandingkan 2023 Saja Masa Normal Itu Ada Kenaikan Hampir 53 Triliun Data ini Ingin Menunjukkan Politisasi Bansos Oleh Presiden Jokowi Itu Terkonfirmasi Dengan Melingkatkan Anggaran Anggaran Perlinsos Secara Signifikan Di Masa Pemilu Ada Yang Menarik Disitu Lanjutkan Ini Selanjutnya Pada Februari 2024 Di Halaman Tiga Huruf F Mendekati Masa Krusial Pemungutan Suara Pilpres Politisasi Bansos Itu Untuk Kementingan 02 Kian Menjadi Jadi Dan Menggila BLTL Nino Dicairkan Tiga Bulan Sekaligus Menjelang Pemungutan Suara Bahkan Untuk Kementingan Politisasi Bansos Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Automatic Adjustment Dimana Ditanda tanggal Menteri Keuangan Sri Mulyani Dana-dana Dari Pos-pos Yang lainnya Dihol Sebanyak Kurang lebih 51,1 Triliun Ini data Yang lain lagi Majelis Kalau kita Bandingkan Pemberian Bansos 2022 2023 Dan 2024 Januari 2023 Di tahun 2022 Itu Cuman 3,52 Triliun Di tahun 2023 Januari Hanya 3,8 Triliun Fantastis Dan Incredibel Nyan Di tahun 2024 12,45 Triliun Apa Yang menjadi Dasar Itu Tidak Lain Itu Adalah Karena Mendekati Proses Pemilihan Calon Presiden Lanjutkan Lagi Ada Peneliti Yang membuat Penelitian Selamat Baik Yang berkaitan Dengan Torque Barrel Politics Penyalah Ini dibuat Oleh Arujo 2021 Penelitiannya Ditulisnya Penyalah Gunaan Sumber Daya Negara Oleh Politisi Seperti Bansos Dan dalam Hal Presiden Serta BLT Itu Ternyata Digunakan Meraup Suara Dalam Pemilu Dan ini Terbukti Efektif Di lima Negara Termasuk Indonesia Ini adalah Studi Dari sini Bisa kelihatan Sekali Penerimaan Bansos Itu Jadi Seluruh Penerimaan Bansos Itu Ternyata Kalau dikonfirmasi Dan di overlay Dengan Perolehan Solah Calon Akan Terbukti Disini Dan ini Dibenarkan Oleh Survei Jadi Ada survei Di Indonesia Yang Membenarkan Seperti ini Penerimaan Bansos Sebanyak 69% Itu Ternyata Mereka Yang memilih Prabowo Gibran Ini Faktanya Ada Ini Lain Ini Juga Menarik Majelis Politisasi Bansos Ini Oleh Presiden Jekori Ternyata Mendongkrak Secara Tidak Wajar Perluhan Sora Prabowo Gibran Saya Masuk Di Ujung Saja Majelis Itu Dari Tiga Sebelah Kanan Agustus 2023 Pertama Ada putusan MK Dilanjutkan Kemudian Ada Pak Jokowi Menyatakan Kampanye Secara aktif Dan bagi-bagi Bansos Kemudian Di Desember 2023 Di Desember Tadi di Agustus 2023 Itu statement Pak Jokowi Presiden Boleh kampanye Dan memihak Dan kalau Kemudian Itu Diterjemahkan Ditambah lagi Dengan Guyuran Bansos 490 triliun Bapak Presiden Majelis Hakim Bisa melihat Angka itu Tiba-tiba Melonjak Dari Agustus 2023 Di Desember Desember 2003 Dan Februari 2023 Itu angkanya Hampir 20% 19 sekian Persen Di 2024 Jadi Apalagi Kalau bukan Intervensi Bansos Dan mengkooptasi Integritas Dari penyelenggaran Negara Dan yang paling Menarik Ini khusus Untuk Bawaslu Ini juga Menarik Tapi sebelum itu Saya tambah lagi Ini ada Di halaman 34 Survei LSI Ini yang tadi Disebutkan adalah Ini surveinya LSI Menurut Survei LSI 69,3% Penerima Bansos Mendukung Prabowo Gibran Dan total Penerima Bansosnya Ada 51 juta Penerima Ini survei Kalau kita Meyakini Survei Quick Count Harusnya yakin Juga Dengan ini Pemohon Menemukan Politisasi Bansos Terjadi Di berbagai Daerah Ini ada Sekitar Tujuh Saya mau Sebut dari Nomor Tujuh Pembagian Bansos Di DKI Jakarta Dengan Tas Berwarna Identitas Paslon Saya tidak tahu Dimana Ada Bawaslu Terdapat Bansos Berupa Beras Yang memuat Calon Wakil Presiden Dan Wakil Presiden Dan calon Wakil Presiden Kemudian Di Gianjar Bali Ketika Pak Jokowi Membagikan Bansos Yang diwarnai Insiden Pencobotan Baliho Ganjar Mahfud Serta Bendera Partai PDIP Di sekitar Lokasi Penyerahan Dan yang Paling penting Itu di bagian Poin 1 Majelis I Pembagian Bansos Dilakukan Secara langsung Oleh Presiden Jokowi Dan para Menterinya Para Menteri Pengusung Prabowo Gibran Di banyak Wilayah Tanpa Melibatkan Kementerian Sosial Baik penyalurannya Maupun data Yang digunakan Penerima Bansos Mengacu Seharusnya Mengacu Pada data Kementerian Koordinator Perekonomian Yang diulangi Penerima Bansos Mengacu Pada data Kementerian Koordinator Perekonomian Yang dipimpin Oleh Pak Langga Yang mendukung Prabowo Selain itu Pemberian Bantuan Pangan Juga Tidak Mengacu Data Kementerian Sosial Tapi data Persasaran Percepatan Penghasusan Kemiskinan Di wilayah Koordinasi Yang Menterinya Atau Kementeriannya Adalah bagian Dari Orang-orang Yang mendukung Kelompok 02 Ada Data Lain Majelis Ini juga Data Yang menurut Saya Menarik Nanti Kami akan Berikan Dampak Perolehan Suara Itu Pada Daerah-daerah Yang tadi Ada peta Sebelumnya Pak Jokowi Pergi Ke berbagai Daerah Dan dalam Kepergiannya Itu Tiga hal Dilakukannya Pemberian Bansos Mengkonsolidasi Aparat Dan kemudian Juga melibatkan Banyak Aparat Kepala desa Coba Lihat Disini Tadi Oke Tadi Saya sudah Jelaskan Saya jelaskan Lagi Coba Saya mau cari Data yang Ini Saja Yang 45% Gianjar Ini Basis Dari Pak Prabowo Tahun 2014 Itu Perolehan Suaranya Di Gianjar Itu Nomor Dua Dari Mentawe Itu 22% Di Tahun 2019 Hanya 3% Tapi Kemudian Di Tahun 2024 49% How come Jelaskan Kalau Tidak Ada Kecurangan Melalui Bansos Tidak Tidak Akan Mungkin Terjadi Angka Seperti Ini Apakah Ini Hasil Yang Mau Dipakai Sebagai Proses Untuk Memeriksa Perkara Seperti Ini Nah Ini Yang Menarik Ada Lagi Data Yang lain Nah Nah Ini Adalah Hasil Survei Dari Litban Kompas Yang kami Sertakan Yang disitu Memperlihatkan Ada politisasi Bansos Oleh Presiden Jokowi Sehingga Kemudian Bansosnya Jokowi Jadi Ada 7,8 Juta Pemilih Mengaku Saat Diberi Bansos Dan Disampaikan Bansosnya Dari Pak Jokowi Survei Ini Mengkonfirmasi Itu Baik Saya lanjutkan Tinggal 6 halaman Lagi Saya akan Percepat Pertama Yang lanjutnya Ada Pelanggaran Prosedur Ada Berbagai Modus Kejahatan Terhadap Konstitusi Dan Cara-cara Curang Yang dilakukan Oleh Presiden Presiden Jokowi Untuk Mendukung Paslon 02 Yang Kesemuanya Melahirkan Berbagai Kejahatan Turunan Dalam Bentuk Pelanggaran Prosedur Pemilu Yang Mempengaruhi Hasil Perolesan Suara Setidaknya Ada 8 Majelis Ada Manipulasi DPT Ada Surat Suara Yang Tercoblos Pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ada Pengurangan Suara Pemohon Ada Politik Uang Ada Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Ada TPS Janggal Ada Anak Anak Ikut Mencoblos Dan Ada Kecurangan Termohon Yang Dilakukan Melalui Sistem IT Saya Tidak Akan Membacakan Semuanya Cuman Saya Akan Memilih Saja Beberapa Yang Menurut Saya Sangat Penting Untuk Dikemukakan Oke 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 Saya bisa dikasih dokumen lainnya Kalau disini ada yang bilang Itu Halaman 32 Saya akan lanjutkan majelis Manipolusi DPT Ini menarik Untuk dikemukakan Itu di halaman 35 Majelis Ditemukan Beberapa DPT Janggal KPU Menyatakan bahwa Kejanggalan dalam DPT Katanya Dikarenakan Salah input Sebanyak 502.564 Pada Juli 2023 Di Jawa Tengah DPT Janggal yang diduga Manipulasi tersebut Meliputi adanya Pemilih di bawah 17 tahun Sebanyak 61.040 Ada pemilih yang Berusia Ini fantastis Majelis Ada pemilih yang Berusia 1.030 tahun Dan pemilih Berusia di atas 100 tahun Itu ada Sebanyak 1.363 Temuan Temuan data Pemilih Berupa Nama orang Yang hanya Terdiri dari Satu huruf Namanya Cuma Satu huruf Dan ada Dua huruf Itu sebanyak 55 orang Dan ada juga Pemilih yang Dianggap Janggal Seperti RT yang Angkanya 0 RW yang Angkanya 0 Kemudian Identitas RT RW Dan TPS Itu Ada sekian Banyak Yang paling Menarik adalah Di poin kedua Majelis Itu surat suara Yang tercoblos Pada pasangan Calon nomor Urut 2 Bawaslu Ini harus diapresiasi Bawaslu Bawaslu mengungkap Data Dugaan Pelanggaran Pemilu Di Kuala Lumpur Malaysia Dimana ada 23.000 suara 23.000 surat Yang dikirim Via post Ternyata Sudah Dicoblos Bukan Tercoblos Dicoblos Selain itu Terdapat 82.000 Alamat Yang tidak jelas Untuk pengiriman Surat suara Selain itu Ada pengurangan Suara calon Dan ada Politik Uang Ada Mencoblos Lebih dari Satu Satu Kali Ini yang Juga menarik Sebenarnya TPS Janggal Sejumlah TPS Itu di halaman 37 Sejumlah TPS Dilaporkan Janggal Karena tidak Terdaftar Sebelumnya Seperti yang terjadi Di Sleman DIJ Dalam keputusan KPU Sleman 02 Tentang penetapan Jumlah tempat Suara Pemukiran data Tahun 2024 Jumlah TPS Di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Berjumlah Lebih dari 105 Namun Setelah dicek Dalam laman KPU Ternyata Bahwa jumlah TPS Di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIJ Itu Berjumlah Lebih dari 105 Nomor TPSnya Terlebih Terlihat Aneh Begitupun Dengan Anak-anak Ikut Kecurangan Termohon Juga dilakukan Melalui sistem IT Majelis Saya akan Membacakan Sedikit Dalam sistem IT Sistem IT KPU Yang didalamnya Ada si Rekab Menjadi contoh Terbaik Untuk Mengonfirmasi Sekaligus Menyimpulkan Kecurangan Dan pelanggaran Pemilu Yang dilakukan Oleh KPU Si Rekab Yang pada Awalnya Didesain Untuk Mengontrol Rekapitulasi Manual Justru Malah Digunakan Sebagai Sarana Kecurangan Dan Mendelegitimasi Setelah Upaya Upaya Framing Lainnya Terhadap Upaya Penegakan Prinsip Penyelenggaran Pemilu Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perlian Suara Yang Jujur Terbuka Akuntabel Efisien Efektif Dan Aksesibel Si Rekab Semula Tidak Dijadikan Instrumen Untuk Mengontrol Rekapitulasi Manual Karena Itu Ada Majelis Yang namanya Si Rekap Mobile Apps Yang dimiliki Oleh ketua KPPS Yang Digunakan Untuk Merekam Data Autentik Dokumen Sehasil Yang merupakan Hasil Penghitungan Suara Di TPS Sehingga Seharusnya Menjadi Dokumen Yang Reliable Yang dapat Dipertanggungjawabkan Nah Ada yang menarik Itu di Pundi Majelis Ditemukan Adanya Salah satu Fitur Yang tertiba-tiba Muncul Kendati Sebenernya Tidak pernah Ada di dalam Mobil Apps Si Rekap Yang dimiliki KPPS Yang memegang Back End Apps Empat hari Sebelum Pencoblosan Tanggal 10 Februari Tiba-tiba Ada muncul Fitur Bypass Lodging Dan Security Sehingga Ada pihak Yang dapat Mengubah Value Atau Angka Dalam Dokumen C C Hasil Karena Source Code Dapat Dapat Diubah Munculnya Fitur Tersebut Tidak Saja Mengubah Angka Perolehan Suara DC Rekap Tapi Juga Potensial Menghilangkan Metadata Dan File Photo Form C Plano Hasil Yang Selanjutnya Yang selanjutnya Adalah Dari Tim Forensi Kami Mereka Mengatakan Dan Menyimpulkan Sebagian Besar Dokumen C Hasil Didapatkan Yang Didapatkan Dari Portal www.kpu.go.id Itu Ternyata Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Keasliannya Karena C Hasil Yang Dijadikan Dasar Rekap Lutilasi Itu Dilakukan Di Kecamatan Adalah Dokumen Yang Diragukan Karena Tidak Memiliki Metadata Menurut Kami Yang Sulit Untuk Dikonfirmasi Itu Ternyata Tidak Dapat Diberanggungjawabkan Keasliannya Karena Sehasil Yang Dijadikan Dasar Rekap Lutilasi Itu Dilakukan Di Kecamatan Sebelum Itu Ini adalah Rekuman Video Yang Kami Sampaikan Bagian Dari Pusita Kami Silahkan Telah Mengintimidasi Berbagai Pihak Untuk Melancarkan Niatnya Pihak cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa saya, cawe-cawe itu punya bahwa saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral Ini kan, demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petita Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berubah Ada Majelis, tadi disebutkan cawe-cawe presiden ini adalah bentuk lebih lanjutnya Tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan, hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan Ya ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita Tapi saya serahkan Majelis Hakim Bagian dari bukti bukan? Sebagiannya sebagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya ini bagian dari bukti Ini cuma 3 menit saja Majelis Mohon dilanjutkan Majelis Terima kasih telah menonton! Cukup Majelis izinkan menutup permohonan kami dengan 3 catatan Apa yang kami bacakan ini adalah bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang kami ajukan Termasuk apa yang tadi video yang dikemukakan Yang kedua Mudah-mudahan proses persidangan ini akan betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip Azaz dari pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan kami meyakini itu Dan kami akan langsung membacakan Petitum Majelis Hakim yang kami muliakan Berdasarkan seluruh urayan sebagian tersebut di atas seluruhnya dan sepenuh-penuhnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut Pertama mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya Kedua menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemiliu tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Sepanjang diktum ke-1 Ketiga menyatakan Diskualifikasi Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor umur 2 Atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Keempat Keempat Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 13 November 2023 Dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 14 November 2023 Sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 Atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Kelima Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 Tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Kenam Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini Tujuh Memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral Dan tidak memobilisir aparatun negara Serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Delapan Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya Untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden Secara netral dan profesional Kesembilan Memerintahkan kepada tentara nasional Indonesia beserta jajarannya Untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden Sesuai dengan kewenangannya Atau Pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya Kedua menyatakan batal berlakunya surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Sepanjang diktum ke-1 Nah ini yang membedakan dengan titum yang diatasnya Nomor 3 Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Nomor urut 2 Atas nama Gibran Raka Buming Raka Sebagai peserta pemilihan pengumuman presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Karena tidak memenuhi syarat usia Sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 Yang keempat menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 Tanggal 13 November 2023 Dan keputusan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1644 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 Tanggal 14 November 2023 Sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden Atas nama Gibran Raka Buming Raka Merintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 Atas nama Haji Prabowo Subianto Dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden Enam Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia Untuk melakukan supervisi dalam raka pelaksanaan amar putusan ini Tujuh Memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral Dan tidak memobilisasi atau memobilisir aporat negara Serta tidak menggunakan APBN Sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Dalam pemungutan suara ulang Delapan Memerintahkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia Beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden Secara netral dan profesional Kesembilan Memerintahkan kepada tentara nasional Republik Indonesia Tentara nasional Indonesia Beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden Sesuai dengan kewenangannya Dan apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequa et Bono Majelis Hakim Dan teman-teman yang hadir dalam persidang ini Demikianlah permohonan yang kami bacakan ringkasannya Dan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang sudah diajukan Dan hormat kami kuasa hukum pemohon tim hukum Anies Baswedan Muhammad Iskandar Terima kasih Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak bertempatnya Kami serahkan seluruhnya pada Majelis Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik terima kasih Tim hukum dari Kepasa hukum pemohon Waktunya lebih 2 menit Dari yang sudah ditentukan Baik Selanjutnya Untuk merespon Permohonan pemohon Tentunya diberi kesempatan kepada Termohon Pihak terkait dengan Mbak Waslu untuk merespon Kemudian persidang akan dicadwalkan Dilaksanakan pada Besok hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai Tapi ini ada Ada Tawaran dari Majelis Apakah kira-kira para pihak yang akan menyampaikan Keterangan maupun jawaban Tidak keberatan kalau persidangan besok itu digabung Termasuk Pemohon 02 Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya Pada pokok-pokok permohonan tertentu Jawabannya sama Sehingga kita bisa Melakukan efisiensi Terhadap Persidangan itu Dari termohon bagaimana? Isin Yang Mulia Kami mengikuti kebijakan Majelis saja Dari Bawaslu Sama Yang Mulia Sama dengan termohon mengikuti kebijakan dari Dari pihak terkait Terima kasih Yang Mulia Kami dari pihak terkait Pada sumberisinya Tidak keberatan dengan hal itu Namun Karena memang Kami harus menghadapi dua perkara Kami mohon Sidang itu besok digabung Tapi dilakukan pada siang harinya Bukan di pagi harinya Supaya kami punya waktu Untuk bisa persiapannya Kalau diambil tengah Misalnya jam 10 gimana? Pak Uto Tidak jam 8 Tapi jam 10 Jadi kita ambil di tengah Terima kasih Yang Mulia Oleh karena memang Kami menerima Salinan dari Permohonan ini Berbeda waktunya Dan berbeda waktu pula Kami harus Mempersiapkan jawaban Saya kira Tidak sepantasnya Kalau permohonan yang kita terima Dengan waktu yang berbeda Tapi kami harus menjawab Pada waktu yang sama Kecuali kami Diberikan kesempatan Memberikan jawaban sama Dengan mengacu kepada Permohonan yang kedua Yang belakangan kami terima Itu baru sepadan namanya Jadi mintanya siang ya? Kisimnya kami sepakat Tapi kalau boleh didakon siang hari Begitu Dengan permohonan nomor 1 Kemudian sebelum kami tutup Ada beberapa hal yang Perlu kami konfirmasi Yang pertama Berkaitan dengan Verifikasi berkas permohonan Nomor 1 ini Alat buktinya Yang diserahkan Bertanda P1 Sampai dengan P156 Betul ya Pak? Benar Yang Mulia Kami isahkan ya Kemudian berkaitan dengan Surat kuasa Untuk kuasa hukum Andri Ianggunawan Sudah dicoret Apakah yang bersangkutan Masih tetap dipertahankan Atau bisa diberi penjelasan? Dicoret Baik Kami keluarkan dari Tim hukum Berkara nomor 1 Kemudian Berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat Ada Yang sudah Kedaluarsa Pak Ikhwan Setiawan Mau nanti di update Kembali Kemudian Kuasa hukum Pak Reply Pak Said Kemal Yus Julpi Pak Eksan Prastial Dan Pak Pikih Aprilia Tidak ada kartu Anggotanya Supaya nanti dilampirkan Pada persenangan berikutnya Kemudian ada Kartu Anggota juga Yang tidak Diketahui Masalah berlakunya Apakah sudah Lewat atau belum Atas nama Riza Isfadila Zen Dan Ahmad Waluyah Muharram Mau nanti dicermati itu Kemudian Hal-hal lain yang perlu disampaikan Oleh makamah adalah Yang pertama Berkaitan dengan Rencana pengajuan saksi Dan ahli Karena ini Penting untuk Dipersiapkan Dari sekarang Jadi Saksi dan ahli Bisa diajukan Satu hari kerja Sebelum Persidangan dilanjutkan Berarti Belum Sebelum Persidangan Dijadwalkan Jadi Mungkin mulai besok Sudah bisa diajukan Kemudian Saksi dan ahli itu Berjumlah 16 16 untuk saksi 3 orang untuk ahli Tapi Kalau Sekalipun Misalnya Mau Di Apa Di switch Misalnya Dibanyakan ahli Juga tidak apa-apa Baik yang boleh Makasih Tapi akumulatifnya Tetap 19 itu 19 ya Baik Ini untuk berlaku Untuk semuanya Kemudian Durasi waktu Pemeriksaan Kurang lebih Masing-masing Saksi maupun Saksi nanti 15 menit Dan ahli 20 menit Itu supaya Dicermati dari sekarang Sehingga Ketika Mengajukan Daptar saksi Maupun daftar ahli Supaya di Cluster pada Bagian-bagian Apa yang akan Dijelaskan Supaya tidak Kemana-mana Nanti Proses persidangan Ini Kemudian Penyerahan tambahan Alat bukti Bisa Disampaikan Sepanjang Persidangan ini Masih berjalan Sepanjang Diserahkan Pada jam kerja Jangan ketika Sudah sore Atau malam hari Termasuk Kalau ada pihak Yang akan mengajukan Isaga Atau mempelajari Bukti-bukti Dari pihak Yang lainnya Itu juga Diajukan Dan dilaksanakannya Juga pada Range waktu Jam kerja Yang ditentukan Oleh makamah Antara jam 8 Sampai 16 Kemudian PPT Tadi Pak Ari Supaya diserahkan Ke makamah Dan kepada para pihak Supaya diberikan Supaya peradilan kita Ini bisa Fair Bisa semua Terbuka Tidak ada yang Ditutup-tutupi Kemudian Jika persidangan Sudah mulai Tadi ada pihak Yang minta izin Untuk masuk Tapi karena sudah Terlambat Tidak diperkenankan Supaya Koordinasinya juga Semakin diperbaiki Kemudian Yang terakhir Berkaitan dengan Siapapun Yang ada di ruang sidang Ini Sebaiknya tidak Menggunakan Handphone Tadi majlis Melihat masih banyak Kuasa hukum yang Bermain handphone Tapi Karena kami masih Menjaga dan ini Persidangan pertama Sakira masih Bisa dipahami itu Tapi besok-besok Kami Minta Supaya itu Tidak terulang kembali Kemudian Kalau ada Hal-hal lain Yang tadi Berbeda Dengan apa yang Disampaikan Di persidangan Dengan Yang ada Di dokumen Permohonannya Nanti direspon Saja di Keterangan Jawaban Bawaslu KPU Termohon Keterangan Bawaslu Dan Tanggapan Dari pihak terkait Silahkan Karena itu Sudah merupakan Bagian dari Pakta persidangan Jadi Jadwal besok Tidak jadi Jam 8 Tapi Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Dengan agenda Jawaban Termohon Keterangan Bawaslu Dan Tanggapan Atau keterangan Pihak terkait Baik untuk Nomor Permohonan Nomor 01 Sampai Maupun Permohonan 02 Ada pertanyaan Cukup Izin Yang mulia Dari Pemohon Bapak Terima kasih Yang mulia Perkenaan Dengan Penyampaian Nama-nama Saksi Dan ahli Yang mulia Sesuai dengan Jadwal yang Diletapkan Pemeriksaan Pembuktian Untuk Pemohon 01 Adalah hari Senin Sedangkan Di dalam Kalender Nasional Hari Jumat Adalah hari Libur Yang mulia Jadi Mohon Kiranya Mendapatkan Diskresi Untuk Menyerahkan Daftar Nama Saksi Dan ahli Setidaknya Di hari Sabtu Iya Tapi Nanti Kalau Melakukan Aktifitas Persidangan Judisil Yang tidak Di hari Kerja Nanti Juga ada Persoalan Besok Namun Sekiranya Ada Renvoi Bisa Disampaikan Pada saat Persidangan Jangan Satu hari Persidangan Ketika itu Hari Libur Nanti Ada persoalan Dengan keabsahan Persidangan Kita Baik Karena Begini Yang mulia Mohon Dipertimbangkan Ketika Kami Menyerahkan Daftar Nama Saksi Kemudian Nama Nama Saksi Itu Bocor Keluar Kepublik Nah kami Khawatir Saksi Saksi Ini Terintimidasi Sehingga Takut Memberikan Keterangan Itu Pertimbangan Percayakan Kepada Makamah Insya Allah Tidak Bocor Kecuali Anda Sendiri Yang Bocorkan Seandainya Yang mulia Sekiranya Ini Bisa Diserahkan Daftarnya Dipada Saat Sebelum Sidang Pada Hari Senin Pagi Bagaimana Hari Kami harus Pelajari Pak Itu Apa Esensinya Kenapa Harus Diserahkan Satu Hari Sebelumnya Baik Jadi Nanti Kami Mohon Ijin Dengan Keputusan Yang Disampaikan Oleh Ketua Majelis Karena Tetap Hari Kerja Nanti Sekiranya Ada Perubahan Kami Ijin Sampaikan Di Hari Senin Jadi Misalnya Kami Sampaikan 15 Saksi Ya Kalau Perubahan Saksi Misalnya Perubahan Subyek Hukumnya Nanti Nanti Kami Respon Di 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 Majelis Tapi Kan Seharusnya Kalau Yang Ada penggantian Begitu Sifatnya Esepsional Esepsional Mungkin dari 15 Misalnya kami Berganti Tiga Karena Yang Tiga Hilang Terima kasih Baik Dari Sermohon Pak Asim Bapak kok diam saja Karena sudah ada kuasa Terima kasih Majelis Saya kira kami mengikuti Apa yang ditentukan Baik Bapak Asim Sama ya Tidak ada pertanyaan Prof. Yusril Tepatut Cukup Hadirin dimohon Berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Meninggalkan Ruang Persidangan Hadirin Disilahkan Duduk Kembali Hadirin Yang kami Hormati Demikianlah Persidangan Pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 Untuk Perkara Nomor 1 Garis Miring PHPU Titik Pres Garis Miring 22 Romawi Garis Miring 2024 Telah Selesai Sidang Berikutnya Akan Dilaksanakan Pada Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Untuk Perkara Nomor 2 Garis Miring PHPU Titik Pres Garis Miring 22 Romawi Garis Miring 2024 Terima Kasih Selamat Siang Pemirsa Pemirsa Pil 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 Pres 2024 Tanpa Mengikut Sertakan Prabowo Subianto Dan juga Gibran Raka Buming Raka Selain itu Juga Dari Pemohon Satu Ini Tempat Menyampaikan Terkait Dengan Meminta Netralitas Terhadap Kapolisian Dan juga TNI Serta Meminta Adanya Pengamanan Jika Nantinya Ada Pemilihan Ulang Pada Pil Pres 2024 Dan Tadi Juga Sampai Sampaikan Pemirsa Terkait Dengan Agenda Selanjutnya Yang mana Diperkirakan Besok Ini Akan Ada Kembali Sidang Selanjutnya Yang Rencaranya Akan Dilakukan Pada Siang Hari Sementara Kita Sama Sama Menantikan Seperti Apa Situasi Dan Juga Kondisi Terkait Dengan Wilayah Di Sekitar Mahkamah Konstitusi Karena Sebelumnya Sampai Sampaikan Juga Bahwa Sudah Dilakukan Sejumlah Pengamanan Selama Berlangsungnya Sidang Yang mana Hari ini Diperkirakan Akan Ada Dua Sidang Yang Akan Diselenggarakan Yang Sidang Pertama Tadi Sudah Dilakukan Dan Mulai Pada Pukul 7 Lebih 57 Kemudian Rencananya Nanti Akan Ada Sidang Yang Kedua Yang Terkait Dengan Perkara Kedua Yang Akan Dimulai Sekitar Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Ya Dan Pemirsa Berdasarkan Informasi Yang Kami Dapatkan Ini Kita Akan Menanti Rencananya Akan Ada Konferensi Perse Atau Jumpa Media Yang Akan Dilangsungkan Di Gedung Mahkamah Konstitusi Yang Di Lobby Dari Mahkamah Konstitusi Dan Kita Lihat Ini Ada Sejumlah Pemohon Yang Sudah Bersiap Untuk Seperti Ini Akan Melakukan Konferensi Perse Dari Pihak Anies Mas Wedana Juga Cak Imin Setelah Aku Memohon Pada Perkara Satu Yang Ada Sekitar 12 Orang Ditambah Dua Prinsipal Baik Seperti Ini Yang Akan Melakukan Konferensi Perse Yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Yakni Hacim Masyari Yang Sebentar Lagi Akan Sama Sama Kita Dengarkan Baik Konstitusi Teman-teman Jurnalis Pada Hari Ini Hari Rabu Tanggal 27 Maret Tahun 2024 Sebagaimana Kita Ketahuin Adalah Hari Pertama Sidang Pendahuluan Persilisian Hasil Pemiliu Di Mahkamah Konstitusi Hari Ini Ada Dua Agenda Yang Pertama Jam 8 Adalah Pembacaan Permohonan Oleh Pasangan Jalan Nomor 1 Kemudian Nanti Jam 13 Agendanya Adalah Pembacaan Permohonan Oleh Pasangan Jalan Nomor 3 Kami KPU Sebagai pihak Termohon Tentu saja Mempelajari Mendengarkan Mencermati Apa-apa Yang menjadi Pokok Perkara Atau Yang didalilkan Oleh Para Pemohon Baik Untuk Yang Pagi Ini Mampun Yang Nanti Siang Berdasarkan Hal itu Sebagaimana Sudah Pernah Kami Sampaikan KPU Beberapa Kutu Yang Lalu Sudah Mempersiapkan Rapat Koordinasi Dengan KPU KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Untuk Mengantisipasi Segala Sesuatunya Yang Kira-kira Akan Menjadi Topik Pokok Permohonan Oleh Para Pemohon Terutama Untuk Persidangan Persidangan Awalnya Untuk Pemilihan Persilisian Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Presiden Jadi Pada Intinya Pada Hari Ini Kami Mendengarkan Mencermati Membaca Dan Kemudian Memberikan Catatan Catatan Pada Pokok-pokok Permohonan Para Pemohon Dan Itu Nanti Anggil Kami Jadikan Dasar Untuk Menyusun Jawaban Keterangan Penjelasan Dan Juga Pembuktian Berupa Dokumen-dokumen Maupun Saksi Yang Atau Ahli Yang Sekiranya Diperlukan Nanti Dalam Persidangan Berikutnya Saya kira Itu dulu Terima kasih Pak Masuk Ayo Pak Ayo Pak Oke Terima kasih Terima kasih Ketika Ketika Pertawan Kami Tim Dari Pembela Prabowo Gibran Pada Kesempatan Ini Akan Memberikan Sekilas Pandaran Kami Terhadap Pembacaan Permohonan Yang Tadi Secara Berapi-api Dibacakan Oleh Puasa Hukum Dari Pemohon Nomor Satu Pak Anies Paswedan Dan Pak Ayah Yang Haimin Kami Sudah Menyimak Pidato Pengantar Dari Pak Anies Paswedan Sebagai Pemohon Prinsipal Dan Kami Menyimak Penyampaian Permohonan Yang Berapi-api Disampaikan Oleh Pak Yusuf Amir Dan Kemudian Oleh Pak Bambang Wujuyanto Saya akan memberikan tanggapan sekilas Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Para Wakil Ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini Intinya sih kami menilai bahwa Permohonan ini lebih banyak Narasi Asumsi Hipotisa Daripada menyampaikan bukti Dan Saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi Dia bilang Narasi itu bukan bukti Itu juga asumsi Itu bukan bukti Sesuatu yang harus dibuktikan Begitu juga Patut diduga Dan sebagainya Yang disampaikan tadi Sesuatu yang memang Harus dibuktikan Jadi lebih banyak opini yang dibangun Darasi yang dibangun Daripada fakta-fakta Bukti-bukti yang diungkapkan Di dalam Persidangan ini Dan karena itu Kami akan menjawab Nanti Besok Jam 1 siang Terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yahya Muhammad Dan kami sudah mempersiapkan jawaban Pematangkan Dan besok Sebelum sidang Jam 1 siang besok Kami akan menyerahkan jawaban tertulis Tanggapan tertulis kami kepada Makam Konstitusi Secara umum Tidak ada sesuatu yang Sulit bagi kami Untuk menjawab Atau menanggapi Permohonan itu Boleh karena Seperti yang saya katakan tadi Lebih banyak Merupakan Narasi Dugaan Patut diduga Dan lain sebagainya Bukan sesuatu yang Merupakan fakta Yang harus diungkapkan Dalam Persidangan Pak Otto silahkan Terima kasih teman-teman wartawan Apa yang dikatakan oleh Prof. Yusir Saya pikir itu adalah Suatu fakta Dan itu benar Dikkatakan Pak Yusir Perkara ini Hanyalah merupakan Penggiringan opini Masyarakat Coba kita bayangkan ya Ini bukan permohonan Suatu pengujian undang-undang Ini adalah sengketah Ya sengketah Dan kita pilpres Kalau namanya sengketah Ada pihaknya Pihak termohonnya Itu KPU Tetapi Tidak ada satu pun Saya lihat di sana itu Yang dipersoalkan tentang Apa yang dilakukan oleh KPU Perbuatan dilakukan oleh KPU Tidak ada di persoalkan Yang dipersoalkan justru Adalah persoalan Yang adalah Tindakan-tindakan dari Pemerintah dan Presiden Yang tidak merupakan Pihak di dalam Perkara ini Ini kan aneh Bahkan juga Tidak ada Dipersoalkan juga Ada kesalahan dari Paslo nomor 2 Jadi Paslo nomor 2 Sangat benar Tidak ada satupun Yang dipersoalkan Perbuatan dari Paslo nomor 2 Justru yang dipersoalkan Adalah Yang dilakukan oleh Pemerintah Yang sebenarnya Tidak ada kaitannya Dengan perkara ini Karena dia tidak pihak Ya kan Dia tidak Tidak pihak Di dalam perkara ini Jadi terlihat Memang Ini adalah upaya-upaya Yang subjektif Dari pihak Pemohon Untuk mendiskreditkan Pemerintah Khususnya Pak Presiden Dan secara berbadi Juga untuk Untuk Pak Gibran Rata Bung Raka Ini Pokok daripada Permohonan ini Jadi Sama sekali Tidak ada Kaitannya ini Dengan Paslo nomor 2 Dan tidak ada Kaitannya Dengan perkara sesungguhnya Bayangkan Pemerintah Bukan pihak Di dalam perkara ini Bahkan dia tidak Menjadi tingkat berkait Tapi dia yang dibicarakan Sehingga tidak relevan Tidak relevan Dalam perkara ini Kita cerita Antara KPU Dengan Pemohon Tapi yang diceritain Perbuat orang lain Jadi ini Saya kira Ini pasti Tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Ya Jadi saya yakin Betul itu Ya Silahkan Pak Ini dua senior-senior Sudah kasih Tapi saya singkat saja Dalam sejarah Karir saya Inilah Contoh Surat permohonan Dan atau Sejenis gugatan Yang Paling Mengambang Paling Mengambang Yang digugat Apa Yang dibahas Bansos 90% Isi dari Permohonan Itu adalah Tentang Bansos Dan itu bisa Dijawab dengan Satu kalimat Bansos itu Adalah sah Sesuai dengan Peraturan Dan MK Tidak punya Kewenangan Menilai Bansos Jadi permohonan Dari 01 ini Sebenarnya Cukup Dijawab oleh Satu paragraf Satu paragraf Aja Karena yang lainnya Hanya Ngoceh-ngocehan Ngoceh-ngoceh Sana sini Ngoceh Sana sini Hanya satu Bansos itu adalah Sah Sesuai dengan Undang-undang Karena kalau tidak sah KPK Sudah turun Ya 90% Surat permohonan itu Memakai alasan Bansos Jawabannya hanya satu Bansos adalah sah Dan oleh karenanya Jawaban kamu Permohonan Ngoceh lagi Ngoceh-ngoceh Dan cengeng Sudah Ya terima kasih Saya Fahri Bahmit Wakil Ketua Tim Hukum Yang disampaikan oleh Profesor Yusri Liza Maendra Dan Profesor Otuhasi Buwan Saya menambahkan beberapa hal saja Kami bahagia dengan Permohonan yang telah dibacakan Secara bergantian Oleh Bambang Dan beberapa teman tadi Sedihnya kami berpikir Yang disampaikan Opini awal Yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan Itu sebagai sebuah Opini pembuka Tetapi ternyata Opini itu dilanjutkan dengan Yang disampaikan oleh Bambang Bantahannya Tadi sudah disepakati Bahwa persidangan selanjutnya Akan digelar Pada besok pukul 13 Dengan agenda Untuk mendengarkan Jawaban dari pihak terkait Dan pihak termohon tentunya Kami meyakini sungguh Bahwa Semua argumentasi Yang akan kami kemukakan nanti Tentunya sejalan dengan Apa yang menjadi Kewenangan dan jurisdiksi Absolut daripada Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi Tidak mengadili soal-soal Di luar itu Tidak mengadili soal-soal Yang berkaitan dengan Asumsi dan hipotesa Tetapi Mahkamah Konstitusi Akan fokus kepada Kewenangan Konstitusionalnya Untuk mengadili hasil Dan seperti yang kita dengar tadi Dari awal pembacaan Apa namanya Permohonan Sampai dengan kesimpulan Dan petitum Tidak ada sama sekali Sesuatu apapun Yang berkaitan dengan Kewenangan Ataupun jurisdiksi Dari Mahkamah Konstitusi Dengan demikian Kami sangat happy Dengan permohonan Yang demikian itu Dan selanjutnya Kami akan menjawab Sesuai dengan kewenangan Yang telah diberikan Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam sesi Penyampaian jawaban Dan eksepsi Yang akan kami kemukakan Besok hari Di Mahkamah Konstitusi Terima kasih dari saya Kalau saya katakan Narasi Bukan bukti Dasarnya Yurus prudensi 803K 1970 Bukti adalah Apa yang dinyatakan Dalam pasal 184 Dan 185 Kuhab Yang dibuktikan Di persidangan Kalau ngomong Omon-omon aja Bisa bukti Semua orang bisa Masuk penjara Itu cuma sekian Dan saya sudah Membuat penelitian Putusan-putusan Dikatakanlah Pilpres dan Pilkada Itu buktinya Semua putusan Pengadilan Karena normanya Ada dihukum Kalau melanggar Terima kasih Baik Jadi kami sudah Memberikan pendapat Pada intinya Yang paling pokok Pada pendapat saya adalah Sidang ini adalah Sidang PHPU Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Jadi yang diatur Di dalam Peraturan Mahkamah Itu pemohon Harus mengatakan Ini hasil KPU Ini gak benar Yang benar itu ini Hasil kami Tapi itu tidak ada Di dalam permohonan ini Demikian Terima kasih Ya Kami sedang mempersiapkan Jawaban itu Dan sangat hati-hati Kami menjawabnya Oleh karena Kalau dijadikan Mereka sebagai saksi Saya ingin lebih baik Mahkamah Konstitusi Yang memanggil mereka Mahkamah Konstitusi Kan berwenang Untuk memanggil Siapa saja Untuk memberikan Keterangan Dalam persidangan ini Jadi Sebenarnya Pokok persoalan Yang menjadi Termohon Dajukan Adalah KPU Kami ini Pihak terkait Yang membela Kepentingan Pak Prabowo Dan Pak Gibran Jadi kami pun Sebenarnya Tidak ingin Terlalu banyak Melibatkan pemerintah Di dalam Cerai Baik Terima kasih banyak Ya Pemirsa Yang terakhir Tadi adalah Konferensi Press Dari tim hukum Paslon Pilpres terpilih Yakni 02 Prabowo Subianto Dan juga Raka Gibran Raka Buming Raka Dan yang pertama Tadi kita sempat mendengarkan Konferensi Press Yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Yakni Hashim Ashari Yang mana tadi Sempat menyatakan Bahwa Kedepannya KPU nantinya Akan menelah Dan menganalisis Lebih jauh Terkait dengan Permohonan yang Diajukan oleh Paslon nomor Urut satu Dan tadi Yusri Iza Mahendra Pemirsa Juga sempat Menyampaikan Terkait dengan Sejumlah hal Bahwa Hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon Tadi merupakan Lebih banyak Terkait tentang Narasi Kemudian juga Asumsi Serta dugaan Daripada Bukti-bukti Sehingga memang tadi Yusri sempat menyampaikan Bahwa Yang paling penting Dalam sengketa ini Adalah Menyampaikan Bukti-bukti Di persidangan Selain itu juga Yusri Lijah Mainra ini Mengatakan bahwa Besok Akan ada Jawaban tertulis Yang nantinya juga Akan disampaikan Bahkan tadi Ditambahkan Oleh tim Hukum lainnya Yakni Oto Hasibuan Yang menyatakan bahwa Memang keterlibatan Presiden Jokowi Dodo Ini sebenarnya Tidak relevan Dengan Sengketa Yang dilakukan Hari ini Di persidangan Kita akan sama-sama Melihat Seperti apa agenda Berikutnya Pemirsa Dan kita juga Masih menantikan Laporan Terkini Di Mahkamah Konstitusi Dan kita akan Segera terhubung Dengan rekan jurnalis kami Ada Ismalia Di Mahkamah Konstitusi Selamat Siang Ismalia Ya Ismalia Seperti apa Kondisi Terkini Di Mahkamah Konstitusi Apakah ada pergerakan Di luar Atau Apakah ada agenda Agenda lain Pada siang hari ini Di Mahkamah Konstitusi Silahkan Ya selamat siang Ayah dan juga Pemirsa Baru saja Memang Tadi baru saja Dilampirkan Untuk Pasangan nomor Urus 1 Ya ini Anies dan Muhaimin Ini memang datang Kedudung Mahkamah Konstitusi Untuk menjalani Sidang perdana Pemilihan umum Atau PHPU Perselisihan Hasil pemilihan umum Yang dimana Untuk agenda hari ini Merupakan agenda Pemeriksaan pendahuluan Dan dalam agenda Pemeriksaan pendahuluan ini Adalah untuk Mendengarkan Laporan Dari para Pemohon Untuk termohon Yang dimana Pemohon ini adalah Tim 0-1 Dan yang termohon ini Merupakan KPU Dan juga Bawaslu Tadi juga Sempat disampaikan Dalam sidangnya Untuk Petitum Yang disampaikan Dari tim 0-1 Yakni adalah Menggagalkan Karena beliau Ikut Cawe-cawe Dalam Pemilihan Presiden 2024 Dan juga Tadi disampaikan Dalam Petitumnya Atau dalam Laporan Pemohonnya Ini juga Menggagalkan Atau Membatalkan Terpilihnya Presiden Nomor Uruk 2 Yakni Prabowo Subianto Dan juga Bukan Raka Bumi Raka Untuk Dibatalkan Pemilihannya Dikarenakan Memang Dari awal Sudah Mengalami Ketidakselarasan Dan juga Ada regulasi Tiba-tiba Yang di MK Yang berubah Seperti itu Dan juga Untuk saat ini Untuk di MK Sendiri Ini masih Discourse Atau diistirahat Untuk sidangnya Dan nanti Akan dilunjutkan Kembali Namun Untuk Sebagai informasi Saja Untuk Persidangan Hari ini Akan terbagi Dua sesi Yang dimana Untuk sesi pertama Pada pagi hari tadi Yang dimulai Pada pukul 8 pagi tadi Dan juga Untuk 8 pagi tadi Ini Tim Nas Atau tim 01 Anies Mohaimin Datang Ke gedung MK Sekitar pukul 7.10 Yang dua-duanya Anies Dan juga Mohaimin Iskandar ini Kompak Mengenakan Jazz berwarna hitam Dan nantinya Untuk agenda Sesi kedua Akan dilanjutkan Oleh Pelaporan nomor 2 Yakni pelaporan Dari Tim 03 Yakni Ganjar Mahfud Yang nantinya Juga Berdasarkan informasi Akan datang ke gedung MK Pada pukul 12 saat ini Untuk sidang Masih diskors Nanti akan dilanjutkan Kembali Kembali ke studio Aya Baik terima kasih Ismali Atas laporan Anda Langsung dari Mahkamah Konstitusi Dalam sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 Kali ini Nah kita tadi Sudah menyaksikan Sejumlah agenda Yakni pembacaan Pemohon Pemohonan Yang disampaikan oleh Paslon nomor urus 1 Beserta dengan tim hukum Yang sudah membacakan Sejumlah Pemohonan Yang mana Salah satunya adalah Meminta KPU Untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Bumi Raka Sebagai Cawapres terpilih Dan juga Meminta Pemilihan ulang Untuk Pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Tanpa Mengikut sertakan Paslon nomor urus 2 Prabowo Subianto Dan juga Gibran Raka Bumi Raka Pemirsa Kita akan Sama-sama simak kembali Sidang Tayangan ulang Terkait dengan Sidang perdana Pagi tadi Oke Saya bisa dikasih Dokumen lainnya Kalau disini ada yang bilang Itu Halaman 32 Ini ada Halaman 32 Halaman 32 Saya akan lanjutkan Majelis Manipulusi DPT Ini menarik Untuk dikemukakan Itu di halaman 35 Majelis Ditemukan Beberapa DPT janggal KPU menyatakan Bahwa kejanggalan Dalam DPT Katanya Dikarenakan Salah input Sebanyak 502 ribu Ya pemirsa Kita akan Kita akan segera Beralih kembali Ke mahkamah konstitusi Untuk menyaksikan Preskon Atau Konferensi pers Yang akan disampaikan oleh Amin atau Anies Baswedan Dan juga Mohimin Iskandar Alhamdulillah Kami baru saja Menyelesaikan Sidang pertama Di mahkamah konstitusi Sidang perjalanan lancar Teman-teman semua Tadi mengikuti juga Kita tadi memaparkan Apa yang menjadi Concern kami Kami tadi tegaskan Bahwa Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Pada masa Pilpres Pemilu kemarin Yang penuh Dengan berbagai Kekurangan Penyimpangan Yang memiliki Dampak pada Kualitas Demokrasi kita Dan Arah Indonesia ke depan Karena itu kami Sampaikan di depan Majelis Hakim Kita di persimpangan Jalan Berbagai macam Intervensi itu Akan Dibiarkan Sehingga nanti Menjadi Kebiasaan Yang berulang Di tingkat Pilkada Maupun di pemilu Dan pilpres Berikutnya Kalau kebiasaan Diteruskan namanya Budaya Dan akhirnya Menjadi karakter Bangsa Atau Ini mau dikoreksi Ini mau diberikan Ketegasan sikap Sehingga Tidak berulang Dan pemilu kita Menjadi berintegritas Jujur adil Dan hasilnya Menjadi Kredibel Indonesia di persimpangan jalan Dan pada Mahkamah Konstitusi Kami titipkan Kepercayaan Untuk berani Mengambil keputusan Yang Besar Benar Jujur Adil Demi Arah Indonesia Yang lebih baik Arah Indonesia Yang berintegritas Itu yang tadi Kami sampaikan Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Persimpangan jalan ini Akan berdampak Yang sangat panjang Pada Perjalanan Indonesia Kedepan Ada pun Hal-hal yang menyangkut Dengan Materi Dan lain-lain Nanti Kami akan persilahkan Pada Kuasa hukum kami Tim hukum nasional Yang dipimpin oleh Bapak Dokter Ari Yusuf Amir Untuk nanti menjelaskan Silahkan jika ada pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebentar Ada lagi Sekaligus saja nanti Silahkan Apakah menteri akan diundang Dua dulu ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kawan-kawan media Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan Sidang kita yang pertama Jadi selama ini Yang Menjadi Pertanyaan Apa tentang Materi kita Tadi telah Didengarkan semua Bahwa kita Sudah menjelaskan Tentang Akar Pemasalahan Terjadinya Pelanggaran Pengkhianatan Konstitusi Itu kepentingan kita Untuk menyampaikan Di Mahkamah Konstitusi Ini Oleh karena itu Kalau tadi Ditanyakan Tentang Bukti-buktinya Itu balik kita tanya Ini kan belum masuk Pembuktian Ini kan proses Baru penyampaian Permohonan Jadi agak Kecepatan tuh Mungkin Gak tau jadwal sidang Mungkin Tapi paling tidak Ini kami tunjukkan nih Setiap Argumen-argumen Yang kami bangun Kami lampirkan Di sana Ada Fide 1 Fide 2 Fide 3 Itu artinya Semua Argumen-argumen Yang kita sampaikan Ada buktinya Ada faktanya Jadi ini bukan Narasi Bukannya dongeng Tapi fakta Yang bisa kami Buktikan Insya Allah Pada proses Pembuktian nanti Jadwalnya Tersendiri Itu akan hadir Dalam persidangan Yang lain-lain juga Tadi Majelis Hakim Kita Membuat Tambahan Saksi juga Dan ahli Insya Allah Kami juga akan Hadirkan Kami berterima kasih Ada tambahan ini Supaya lebih bisa Luas cakupannya Perkait tadi Dan tanpa Hamdan Betul sekali Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Dan di tim hukum Beliau adalah Ketua Dewan Panasehat Dan beliau juga Adalah pengacara aktif Yang Bisa bersidak Tetapi Atas kesepakatan Dari Mas Anies Gus Imin Dan tim Nas Kita putuskan Beliau tidak bersidang Di MK Karena beliau Mantan ketua MK Dan kami Sangat menjunjung tinggi Tentang etik Itu penting Bagi kami Jadi itu Satu perwujudan kami Tentu kami Berkepentingan Kalau kan Tawan-tawan lawyer Berkepentingan Karena Bang Hamdan Adalah hakim Mahkamah Konstitusi Mantan ketua MK Sangat berkepentingan Tetapi Etik jauh lebih penting Tidak etis Kalau beliau Mantan ketua MK Mersidang di sini Bagi kami Itu yang penting Oh iya Nanti Pada Waktunya Kami akan mengajukan Kepada Majelis Konstitusi Untuk Menghadirkan Beberapa Pejabat-pejabat Yang kami Mintakan nanti Tapi itu Keputusannya Kepada Majelis Menerima Atau tidak Karena kami Tidak punya kemampuan Untuk menghadirkan Menteri-menteri tersebut Tapi paling Ini hal yang penting Sebetulnya Untuk sebetulnya Membuka cerita Fakta sebenarnya Bagaimana Tentang misalnya Menteri Keuangan Penggunaan Anggaran Negara kita Bagaimana Tentang Menteri Sosial Penyaluran Bansos-bansos kita Itu penting sekali Sebetulnya Supaya Masyarakat tahu Dan kita betul-betul Bisa Memahami secara utuh Dan sehingga Yang tadi kami Sampaikan di awal Tentang terjadinya Pengkhianatan konstitusi MK Sebagai penjaga konstitusi kita Dapat memberikan Kutusan yang seadil-adilnya Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di Baik saya jawab yang kedua dulu Bahwa Betul sekali Tadi dalam persidangan Kami sampaikan Tentang Keamanan Dan kerahsian Saksi-saksi kami Jadi kami mohon Itu nama-nama Bisa dimasukkan belakangan Karena Dari sekian Banyak saksi kami Sudah Banyak yang Mengundurkan diri Karena mereka Terutama di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Mereka mengalami Intimidasi Mereka mengalami Kriminalisasi Dan itu terjadi Waktanya bisa kita buktikan Tapi Alhamdulillah Masih ada Yang punya keberanian Yang akan siap bersaksi Sehingga nanti Kami akan mencoba Mengajukan Tentang perlindungan Saksi ini Ke LPSK Tentang perlindungan Secara langsung Tentang perlindungan Tentang perlindungan Tentang perlindungan Tentang perlindungan Menghadirkan demokrasi Itu luar biasa besar Jangan sampai Peristiwa Pemilu Pilpres Yang penuh Dengan Penyimpangan Ini Kemudian menjadi Kebiasaan Baru Budaya Baru Akhirnya jadi Karakter Bangsa Itulah sebabnya Kita ke Mahkamah Konstitusi Karena ini bukan Persoalan teknis-teknis Mata Tapi ini soal Mengembalikan Marwah Pelaksanaan Konstitusi Dan menjaga Agar selalu Berada di Realnya Yang tepat Itulah sebabnya Kami ke Mahkamah Konstitusi Dan kami percaya Pemimpinan Di Mahkamah Konstitusi ini Dan para hakim Di Mahkamah Konstitusi Akan berani Mengambil Keputusan-keputusan Yang benar Keputusan-keputusan Yang adil Keputusan-keputusan Yang jujur Keputusan-keputusan Yang nanti akan Dinilai Di hadapan Tuhan Yang maha kuasa Dan dinilai Di hadapan Generasi masa depan Indonesia Anak cucu kita Dan kita berharap Generasi masa depan Akan menengok Ke peristiwa ini Dan mengatakan Bersyukur Alhamdulillah Konstitusi kita terjaga Kita kembali Kepada realnya Dengan cara apa Tidak membiarkan Pelanggaran Tak diberi sanksi Tidak membiarkan Penyimpangan Tak diberi sanksi Diberi sanksi Yang tegas Yang Lugas Sehingga ini tidak berulang lagi Demikian Baik cukup Teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. Anies Baswedan, sidang perdana yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo dilaksanakan tepat pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dengan beragendakan penyampaian pokok permohonan. Sebelum penyampaian kuasa hukum, Anies Muhaymin menyampaikan permohonan agar sidang sengketa Pilpres 2024 ini menjadi komitmen untuk memperjuangkan konstitusi dan demokrasi. Atas pelaksanaan Pilpres yang dianggap tidak terlaksana dengan jujur dan adil. Dalam pokok permohonan kuasa hukum, Amin memohon agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan karena adanya sejumlah kecurangan, terutama terlibatan Presiden Jokowi Dodo dalam memenangkan anak kandungnya, Gibran Rekabubing Rangkara. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggangan kekuasaan tanpa pengawasan? Rule by law. Pilpres yang mengabaikan azazan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, result never betrayed its process. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggaraan negara dan penyelenggara pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus et aquo et bono yang diaktikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim mempunyai pendapat lain. Sementara itu, MK juga menjatuhalkan sidang perdana sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Capres-Cowpres nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD hari ini. Sidang sengketa Ganjar Mahfud dijadwalkan di gelar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ganjar Mahfud juga rencananya akan hadir bersama para tim hukum. Sama seperti Anies, Ganjar juga dijadwalkan akan memberikan pidatonya. Usai berpidato, tim hukum akan membacakan gugatan pasangan ini. Ya, Pemirsa, Anda kembali ke sejumlah masa pendukung pasangan Anies Muhaimin mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda Jakarta pada Rabu pagi. Masa pendukung Amin yang terdiri dari relawan dan sejumlah komunitas masyarakat mulai memadati kawasan Patung Kuda Jakarta. Rencananya ada sekitar seribu orang akan melakukan unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Aksi ini sekaligus untuk mengawal jalannya Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum pasangan Anies Muhaimin. Sejumlah petugas polisi telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu ruas jalan Medan Merdeka Barat saat ini telah ditutup total sehingga tidak bisa dilewati kendaraan baik dari jalan Tamrin menuju Harmoni dan sebaliknya. Untuk mengetahui suasana di sekitar gedung MK ada rekan Muhammad Zul Hilmi di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ya Hilmi apakah seperti apa adanya pergerakan massa di sana Hilmi dan seperti apa nih situasi pengamanannya? Ya Hilmi? Pasangan Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar ini masih berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Di belakang kami saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa yang memang didominasi oleh kaum ibu-ibu yang sudah berkumpul sejak pukul 8 pagi tadi. Dan untuk saat ini kami mencatat sejumlah poin ada 4 poin yang disampaikan oleh para peserta aksi pada pagi hari ini dimana diantaranya yang pertama adalah mereka menolak hasil pemilu yang sebelumnya telah diumumkan oleh KPU pada 20 Maret 2024 yang lalu. Dimana mereka menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini banyak sekali terjadi kecurangan baik itu ketika saat proses kampanye maupun saat proses penghitungan suara. Kemudian poin kedua yang kami catat dari tuntutan aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini adalah mereka menginginkan pasangan Prabowo-Gibran ini didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa pasangan Prabowo-Gibran ini banyak sekali kesalahan dan juga cacat hukum dimana sebelumnya kita ketahui bersama bahwa pencalonan dari Gibran Raka Buming Raka ini setelah keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian tuntutan yang ketiga yang disampaikan oleh peserta aksi pada pagi hari ini yakni mereka menginginkan Presiden Joko Widodo untuk turun karena mereka menganggap bahwa Presiden Joko Widodo ini telah bersikap jauh dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan suatu bentuk intervensi dari penyelenggaraan pemilu 2024 yang dituntut harus jujur dan juga adil dan juga bebas dari intervensi siapapun. Kemudian poin yang terakhir adalah mereka ini melakukan unjuk rasa untuk sekaligus mengawal jalannya proses sidang hasil sengketa pemilu 2024 yang saat ini digelar perdana oleh Mahkamah Konstitusi. Dan memang tadi kami sempat berbincang dengan salah satu koordinator lapangan dari aksi pada pagi hari ini mereka menyampaikan bahwa mereka akan terus menyampaikan suara-suara mereka dan akan terus mengawal proses persidangan yang saat ini terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk mengenai aksi unjuk rasa ini sebelumnya kemarin Kapolres Jakarta Pusat telah mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi unjuk rasa memang diarahkan ke kawasan patung kuda Jakarta Pusat ini. Dan untuk petugas dari kepolisian sendiri ini diterjunkan sekitar 400 personil diantaranya itu dari Polda Metro Jaya dan juga dari personil Polres Metro Jakarta Pusat. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah ditutup total sehingga para pengendara ini tidak bisa lagi melalui Jalan Medan Merdeka Barat karena untuk saat ini polisi masih memfokuskan pengamanan di sekitaran Mahkamah Konstitusi. Demikian Anita. Ya baik terima kasih Hilmi atas laporannya terkait dengan situasi terkini di kawasan patung kuda. Selamat bertugas kembali Hilmi. Demikian Breaking News, tetaplah bersama kami.